Kisah Pedang di Sungai S. Jilid 3 Kok Chi Hoa angkat pedangnya menangkis sambil menjawab, Aku tidak peduli, kau apakah nyonya besar atau nyonya? Kecil, kau telah melukai orang Binsan Pei, kau harus berlutut menyembah minta maaf padaku dan berjanji takkan lagi menginjak sejengkalpun kesini. Huh besar amat suaramu jengek Mohu Jin. Hektometer, kau telah rampasan aku, berani pula men kurang ajar padaku? Baiklah, kau adalah ketua Binsan Pei, sekarang aku pakai peraturan bulim untuk mengukur kepandayanmu. Aku tidak gentar kau memakai pokiam jika kau menangkan aku, aku tidak inginkan anak lagi dan segera pergi dan sini. Tapi bila aku yang menang, kau harus serahkan kembali kepadaku anakku. Terhadap wanita itu, kok Chi Hoa sudah terlalu muak? Kalau bisa ia ingin cepat-cepat mengenyahkannya, maka terus menjawabnya, baik, ku terima usulmu. Belum habis ucapannya, mendadak ia mundur. Belum lagi sinar pedang kok Chi Hoa berputar lagi, kedua tangan Mohu Jin sudah mengayun berbareng. Tiga buah chin fin baja menyambar dari tangan kirinya mengarah ke hiatu kok Chi Hoa, sedang tangan kanan menimpukan tiga panah beracun yang bersinar hijau. Kok Chi Hoa sangat gusar, ia putar pedangnya dengan rapat, berbareng sebelah tangannya terus menghantam dengan tenaga siaoyan sia keng ajaran lu si niu. Seketika ketiga panah tadi ditolak kembali oleh tenaga pukulannya hingga meledak menjadi berkeping-keping kecil, sedang di mana sinar pedangnya menyambar ketiga cincin baja tadi pun seketika terbabat menjadi enam potong besi rongsokan. Li Hai benar seru Mohu Jin. Tapi hendak melukai aku, mungkin masih jauh dari mampu. Sambil bicara, cepat ia melompat mundur hingga dua kali tusukan Chi Hoa yang sedang dilontarkan mengenai tempat kosong. Meski panah beracun tadi sudah hancur, namun sinar hijau tadi bertebaran ke sekeliling situ hingga salah satu dari enam murid tertua Bin Sanpei, yaitu Linsing, tanpa menduga bajunya kecipratan sinar hijau itu, seketika bajunya terbakar. Dalam kagetnya cepat Linsing merobek bajunya untuk menghindari kebakaran. Namun begitu, sebagian badannya sudah terbakar gosong juga, ia menjadi sempoyongan dan hampir roboh. Kiranya sinar hijau itu adalah api pospor yak beracun, makanya begitu lihai. Diam-diam Chi Hoa berkulatir melihat tiada habis-habis senjata kejilawannya itu, cepat ia berseru para suheng, silahkan keluar saja, jagalah dengan penuh waspada kalau ada begundalnya yang yang datang pula. Dan diam-diam ia bersyukur juga dirinya telah giat melatih siow yang sinheng selama beberapa tahun ini. Kalau tidak, mungkin dirinya sudah celaka di bawah tangan keji wanita itu. Segera Loh Tulin dan Tiago memondong keluar Chiang Chin. Tampak wajah seng susu itu pucat pasti bersemu kehijauan. Kaki dan tangannya sedingin es, untung pernapasannya masih bekerja. Segera Loh Tulin berseru, hati-hatilah Chiang Bun, sekali-kali jangan kena tersentuh oleh tangan Yao Hau, perempuan siluman, yang berbisa itu. Lekas Chiang Bun hajar saja Yao Hau itu dan paksa ia menyerahkan obat penawar untuk susu, Tiago ikut berteriak. Hahaha, Mohu Jin itu terbahak-bahak. Apa kalian inginkan obat penawaranku untuk menolong kawanmu? Baiklah, boleh lekas kalian mengaku kalah dulu, agar tidak membuang tempo lagi. Bagaimana denyut nadinya seru Chi Hoa menanya. Lemah sekali, tapi belum berhenti sahut Loh Tulin. Chi Hoa lega olah jawaban, serunya pula, di dalam kotak Kemala di kamarku itu masih ada tiga butir peklingtan, suruh pelayan ambilkan dan lekas minumkan susu dahulu. Mendengar itu, kembali Mohu Jin terbahak-bahak. Yauhudam berat kok Chi Hoa gemas samlil menusuk dengan pedangnya. Sudah melukai orang, senang, ya. Kok Chi Hoa, sahut Mohu Jin sembelari ke bas lengannya untuk menyampok serangan Chi Hoa, Aku ketawa karena rupanya kau sudah kapalan hingga tidak berasa sakit lagi. Apakah sudah lupa betapa rasanya waktu kau dileluhi oleh Lai Seng Lem dahulu. Chi Hoa terkesiap karena uusannya dahulu di EJ. Orang terdengar Mohu Jin mengikik tawa dan melanjutkan. Perkataannya, biar ku katakan terus terang, racun yang terpoles di tanganku tak lain tak bukan adalah racun yang pernah kau rasakan dari Lai Seng Lem dahulu itu. Dan kau tentu sudah tahu apakah racun dapat ditolong oleh Tian San Suat Lian. Sudah tentu Chi Hoa bertambah kejut oleh ucapan orang itu. Tapi toh tidak sebingung seperti yang disangka Mohu Jin. Tentang betapa lihainya racun yang dimaksudkan itu memang tidak perlu disangsikan lagi. Daulu Kok Chi Hoa pernah terkena racun itu ketika saling gebrak dengan Lai Seng Lem, tapi berkat piramuan dari atau teratai Saju dan Tian San, yaitu obat pemberian dari Lim Jim BWE. Biarpun payah, dapat ia bertahan selama 3 tahun lamanya. Kini kepandaian Chia En Chin boleh dikata tidak lebih rendah daripada Kok Chi Hoa di waktu dulu itu. Maka setelah terkesiap, Kok Chi Hoa lega malah. Pikirnya, jikalau cuma racun yang sama saja, sesudah diberi minum pekling tan yang terbuat dari Tian San Suat Lian, maka keselamatan Chia Suso dalam waktu singkat bolehlah tidak usah dikhawatirkan. Hanya saja yang membuat Chi Hoa terkejut tidak melulu karena racun yang digunakan musuh itu, tapi adalah kecurigaannya dari mana musuh mahir menggunakan racun itu, dan dari mana mengetahui pula bahwa racun itu pernah digunakan mendiang Lai Seng Lem. Sebab setau Kok Chi Hoa, dahulu waktu Lai Seng Lem meninggal, ia telah serahkan bakeng pitinggalan Kiao Pak Beng kepada Kim Si E, tapi ada sejilid Pek Tok Chin Keng atau kitab asli dari beratus resep racun, yakni kitab yang berasal dari Chit Im Kau, setelah meninggalnya Lai Seng Lem, lantas tak diketahui kemana perginya kitab itu. Kini mendengar Mohu Jin ini mengangkat tentang Lai Seng Lem, dengan sendirinya timbul keraguan Kok Chi Hoa, jangan-jangan perempuan siluman ini ada sangkut pautnya dengan Lai Seng Lem. Dan jangan-jangan Pek Tok Chin Keng itu telah terjatuh di tangan perempuan ini. Selama hidup Kok Chi Hoa sudah kenyang menelan pil pahit dari Lai Seng Lem, maka begitu mengingat Mohu Jin ini mungkin ada sangkut pautnya dengan Lai Seng Lem, seketika ia menjadi gusar, segera ia mainkan hian li kiam hoat disertai siow yang sin keng sepenuh tenaga ia cecar Mohu Jin terlebih kencang. Meski kepandaian Mohu Jin ini cukup lihai, tapi kalau dibanding mendiang Lai Seng Lem selisihnya masih jauh. Maka sesudah 30 jurus, Kok Chi Hoa sudah mulai di atas angin. Pikirnya, asal aku waspadat terhadap pukulan serta senjata gelapnya yang baracun, tentu aku akan dapat memaksa dia menyerahkan obat penawar racunnya. Sementara itu para murid Bin San Pei sudah undurkan diri keluar, hanya Keng Lem yang tetap berdiri di ambang pintu sambil melongok-longok mengikuti pertempuran di dalam ruangan itu. Diam-diam ia ikut terkejut ketika melihat kepandaian Mohu Jin yang lihai itu, pikirnya, wah, hampir saja aku celaka. Coba tadi di tengah jalan kalau diam-diam tiada orang menolong aku, tentu aku sudah mampus di bawah senjata gelap perempuan siluman ini. Tapi, orang yang diam-diam menolong aku itu, kalau bukan Kim Tai Hiap, lalu siapakah gerangannya? Sembari memikir ia terus mengikuti juga pertarungan di dalam ruangan dan ketika nampak Kok Chi Hoa berada di atas angin, saking senangnya ia gembar-gembur lagi, itu dia, ternyata tidak luput dari dugaanku, ya wuhu ini memang benar berasal dari aliran jahat. Kok lihai, kau harus berikan rasa sedikit padanya, jangan seberangan mengampun dia. Begitulah sesudah bergembar-gembur sejenak, tiba-tiba ia teringat pula pada satu tokoh yang maha gaib, seketika perasaannya terkesiap lagi. Kiranya tokoh yang maha gaib yang tiba-tiba teringat oleh Kang Lam itu tak lain tak bukan adalah Tian Mo Kau Chu yang sangat lihai itu. Ia lihat ilmu silat yang dimainkan Mo Hujan ini sangat aneh dan jahat, bahkan di antara berbagai senjata gelap yang beracun, ada semacam panah berbisa yang dapat meletuskan asap dan api, yaitu serupa seperti apa yang pernah Ki Hiao Hang kalami dari Tian Mo Kau Chu. Maka timbul seketika suatu pikiran dalam benak Kang Lam, jangan-jangan Mo Hujan ini adalah Tian Mo Kau Chu. Namun pikirannya lantas berubah pula, ah ah ah, tidak, tidak benar. Menurut cerita Ki To Ako, katanya Tian Mo Kau Chu itu meski memakai kedok, tapi tubuhnya tampak langsing menggiurkan. Berdasarkan pengalamannya, tampaknya usia Kau Chu itu baru berusia 20 tahun lebih. Sedangkan Mo Hujan yang berdandan perlente dengan batu permatanya ini, biarpun dia bersolek, namun pinggangnya kelihatan rada gemuk. Ujung matanya juga nampak mulai keriput. Kang Lam percaya penuh pada pandangan Ki Hiao Hang, namun apa yang dilukiskan Ki Hiao Hang atas diri Tian Mo Kau Chu itu juga cuma dugaan saja. Betapapun wajah asli tokoh aneh itu toh belum pernah dilihatnya. Sebaliknya Mo Hujan yang sudah setengah umur serta mulai gemuk ini justru ada beberapa persamaan dengan Tian Mo Kau Chu yang diceritakan Ki Hiao Hang. Sebab itulah meski Kang Lam merasa ada hal-hal yang tidak cocok, namun rasa curiganya tetap tidak hilang. Selagi Kang Lam belum hilang dari rasa curiganya tiba-tiba dari luar berlari datang dua orang. Dan baru saja Kang Lam mengenali orang yang di depan itu adalah Lo Heng Ho, segera terdengar suara murid Bin San Pei yang keras berteriak, lapor Chiang Bun, asal usul Yau Hu ini sudah dapat kita ketahui sekarang. Sembari tangkis sekali serangan Mo Hujan yang sedang dilontarkan, segera Chi Ho A menanya, macam apakah asal usul Yau Hu ini? Dia adalah salah seorang tokoh penting dari Tian Mo Kau, bukan mustahil dia Tian Mo Kau Chu sendiri segera Pek Eng. Kiat yang berada di belakang Lo Heng Ho mendahului menjawab, dari manakah kedua anak murid Bin San Pei itu dapat menyelidiki asal usul Mo Hujan? Kiranya di antara anak murid Bin San Pei, Pek Eng Kiat terhitung paling cerdik dan pintar. Maka tadi Chi Ho A telah suruh dia bersama Lo Heng Ho pergi melayani kedua penggotong joli. Lebih dulu Eng Kiat dan Eng Ho sudah berunding baik-baik serta mengatur tipu daya seperlunya, lalu mengundang kedua penggotong joli itu mengobrol tentang ilmu silat, sengaja mengumpak dan memuji ilmu silat mereka yang dikatakan luar biasa. Kedudukan Eng Kiat dan Eng Ho dalam Bin San Pei hanya di bawahnya Kok Chi Ho A, Ek Tiong Bo dan Tiago bertiga, rupanya kedua penggotong joli itu sudah tahu juga bagaimana kedudukan kedua tuan rumah yang melayani mereka itu, tentu saja mereka senang karena mendapat penghormatan yang pantas, ditambah lagi umpakan-umpakan dan puja-puji setinggi langit dari Eng Ho dan Eng Kiat, karuan mereka menjadi lupa daratan. Dan sesudah beberapa cawan arak masuk perut mereka, kemudian Eng Kiat coba menanyakan nam mereka. Semula kedua penggotong joli itu rada ragu-ragu, tapi akhirnya dikatakan juga. Kiranya kedua penggotong joli itu adalah dua tocu atau pemimpin dari dua perkumpulan kecil kalangan bulim di daerah Kang Lam. Segera Eng Kiat dan Eng Bo menyatakan sudah lama kagum terhadap nama mereka. Dalam hal minum arak, Eng Kiat berdua sangat kuat, maka terus-menerus mereka melolohi kedua penggotong joli itu. Ketika melihat mereka sudah hampir mabuk tiba-tiba Eng Kiat gegabrukan cawan araknya ke atas meja, lalu katanya, ada sedikit pendapatku, entah harus kukatakan atau tidak. Tapi kalau tak kukatakan, rasaku tidak tahan pula. Keadaan kedua penggotong joli itu sudah setengah mabuk, mendengar ucapan Eng Kiat itu terus saja mereka berteriak, pek tai hiap, meski kita baru berkenalan hari ini, tapi seakan-akan adalah sobat lama. Eng kau punya perkataan apa, silakan bicara terus terang. Jikalau tidak dikatakan itu malah kelihatan Eng kau anggap kami sebagai orang luar saja. Eng Kiat pura-pura merasa serba sulit untuk bicara. Akhirnya katanya, kedua heng tai, saudara terhormat, adalah orang-orang suka terus terang, aku orang sipek juga tidak suka main simpan-simpan bila ada sesuatu yang meragukan, rasanya seperti duri ditenggorokan, kalau tak dimuntahkan belum puas rasanya. Maka baiklah ku katakan, cuma kalau ada kesalahan omong harap kedua heng tai suka memaafkan. Dengan diumpak dan disebut heng tai terus-menerus, kedua orang itu sudah lupa daratan, tapi betapapun pikiran sehat mereka belum sama sekali hilang, segera mereka pun menegaskan lagi apa yang diragukan pek tai hiap. Jikalau kami mengetahui, tentu akan kami beritahu. Agaknya mereka pun memperhitungkan boleh jadi Eng Kiat akan bertanya tentang rahasianya Mohu Jin, maka mereka atur jalan mundur dahulu, bila benar-benar ditanya, mereka bisa menolak dan mengatakan tidak tahu. Tak tersangka, tek Eng Kiat justru tidak lantas menanyakan tentang Mohu Jin, tapi ia menghela nafas gegetun, lalu pandang mereka dengan sinar metu, tajam, katanya, yang aku merasa tidak mengerti ialah dengan kedudukan dan dengan kepandainya, heng tai berdua. Rasanya juga sudah lebih dan cukup untuk disedani orang Kang Ou, tapi mengapa dengan keagungan kedudukan sebagai Tocu kini terima menghamba pada orang lain? Apakah disebabkan majikanmu itu adalah seorang nyonya gubernur, lantas kalian rela menghamba pada kaum ningat? Tapi dari nada percakapan heng tai berdua, rasanya toh bukan sebangsa manusia-manusia yang suka menjilat dan mengekor? Memangnya kedua penggotong joli itu tidak rela diperbudak oleh Mohu Jin, kini kena ditusuk lagi oleh ucapan E. Akiat itu, seketika muka mereka menjadi merah, dengan gelagapan mereka menjawab, meski-meski kami tidak tersohor seperti pek tai yi iap, namun juga bukan kaum kerucuk di kalangan Kang Ou. Jangankan hanya seorang gubernur, biarpun lebih tinggi pangkatnya juga kami tidak sedih diperbudak olehnya, soalnya karena, karena, tanda petik. Sudahlah, kalau sulit untuk diceritakan, tak usah dikatakan, demikian engkiat sengaja memancing. Sudah tentu aku tidak akan memandang rendah kedua heng tai berdua, tapi entahlah bila orang lain. Tanda petik. Kedua penggotong joli itu tidak tahan lagi, akhirnya mereka berteriak juga, sebabnya kami sudi menjadi kulib bukanlah karena dia adalah nyonya gubernur. Tapi disebabkan ia telah memerintah kami dengan tanda Kim Pei, medali emas, dari Tian Mo Kau, kami baru saja masuk menjadi anggota Tian Mo Kau, maka tidak mungkin kami membangkang terhadap Kim Pei dari agama sendiri. Pengalaman engkiat cukup luas, dia tahu Tian Mo Kau meski sangat rahasia tindak tanduknya, tapi paling akhir ini sudah mulai bergerak di kalangan Kang Ou. Segera ia pura-pura terkejut dan berkata, Hi, kiranya demikian, maafkan. Aku tak tahu. Tapi kabarnya anggota Tian Mo Kau adalah wanita semua mengapa kini menerima juga anggota lelaki. Memang Tian Mo Kau Chu adalah seorang wanita, tahun lalu kabarnya bertambah pula seorang Hu Kau Chu, wakil ketua, lelaki, sebab itulah banyak tokoh-tokoh Kang Ou telah masuk juga menjadi anggota. Oleh karena kami adalah perkumpulan Kang Ou yang kecil, maksud kami menjadi anggota adalah supaya punya sandaran siapa duga masih tetap dipandang hina orang. Engkiat membiarkan mereka bersungut-sungut dulu, kemudian menanya, apakah Moh Hu Jin ini adalah kau Chu kalian? Ah, kami hanya Bu Beng Siokat, prajurit tak bernama, Kerucuk, di dalam Tian Mo Kau. Sampai sekarang, masih belum pernah melihat muka Kau Chu dan Hu Kau Chu, demikian sahut penggotong-penggotong Joli itu. Kali ini kami diperintahkan menghamba kepada Moh Hu Jin itu. Ia pun tidak diperkenalkan kedudukan dirinya pada kami, maka kami pun tidak tahu apakah sebenarnya dia adalah Kau Chu kami atau memang nyonya gubernur segala. Karena tak berhasil memancing keterangan lebih banyak, pikir Engkiat. Kemudian, kedua orang ini, memang cuma golongan kerucuk dari Tian Mo Kau tampaknya apa yang mereka ketahui juga terbatas. Maka segera ia cekoki kedua penggotong Joli itu terus-menerus hingga mabuk, lalu cepat datang ke tempat Kok Chi Ho A untuk melapor. Terkejut juga Kok Chi Ho A ketika mendengar bahwa Moh Hu Jin itu mungkin adalah Tian Mo Kau Chu sendiri, tapi segera katanya gusar, selama ini kami tiada permusuhan dan sangkut paut apa-apa dengan agama jahat kalian. Mengapa kau datang mengacau kebinsan sini? Moh Hu Jin itu terbahak. Ia tidak menyangkal dan juga tidak membenarkan terhadap tuduhan Pek Engkiat bahwa dirinya mungkin adalah Tian Mo Kau Chu. Setelah tergelak-gelak aneh sebentar, mendadak ia melancarkan serangan gencar pula kepada Kok Chi Ho A sambil mendamrat, kau berani memaki agama suci kami sebagai agama jahat. Cukup dengan alasan ini saja permusuhan dengan Binsan Pei kalian sudah terang jadi kini, apalagi kau telah mengangkangi puteriku. Suara tertawa Moh Hu Jin itu seram melengking, luwekang Pek Engkiat lebih tinggi, maka tidak terpengaruh, tapi bagi pendengaran loh Eng Ho, seketika merasa telinganya seolah-olah ditusuk benda tajam. Dasar wataknya memang berangasan, dalam gusarnya segera ia lolos senjata hendak mengembut maju. Syukur pelayan Kok Chi Ho A keburu menjegah, jangan, loh Susiok, lekas mundur. Dalam pada itu, dengan cepat luar biasa seor. Tau-tau Moh Hu Jin telah lolos keluar seutas pecut panjang. Taar. Sekali, dengan tepat punggung tangan loh Eng Ho kena tersabet. Saking kesakitan, loh Eng Ho sampai menjerit. Ternyata pecut Moh Hu Jin itu penuh ditaburi bubuk racun sengat kalajengking, ujung pecut dipasangi pula dengan duri-duri baja berkait yang halus, sekali tangan loh Eng Ho tersabet. Seketika terasa panas seperti dibakar, kulit daging bagian tangan itu pun terbeset sepotong. Akan tetapi karena Kok Chi Ho A telah melarang orang lain maju membantunya, terpaksa loh Eng Ho mengundur diri dengan menahan sakit dan penasaran. Hektometer, apakah Binsan Pei kalian hendak men keroyokan demikian Moh Hu Jin mengejek? Jika begitu, terpaksa aku gunakan senjata untuk melayani kalian. Padahal loh Eng Ho tadi belum lagi bertindak dan menyerang, sudah lebih dulu dilukai olehnya. Sebenarnya tak bisa dikatakan orang Binsan Pei hendak mengeroyok. Soalnya karena Moh Hu Jin sendiri sudah terdesak di bawah angin, maka, dengan alasan itulah sekarang gak akan menempur Kok Chi Ho A dengan senjata. Dengan pecut berbisa yang dimainkan dengan kencang itu, karuanan Moh Hu Jin bertambah ihai mirip harimau tumbuh sayap, ia menyerang lebih gencar hingga kedudukannya yang terdesak tadi bisa diperkuat kembali. Sementara itu Kang Lam yang sedang diliputi rasa ragu-ragu dan curiga itu, ketika mendadak mendengar perak Eng Kiat bilang Moh Hu Jin itu mungkin adalah Tian Mo Kau Chu sendiri, hati Kang Lam terguncang. Ia adalah seorang yang jujur mulus dan tidak pakui perhitungan untung rugi, biarpun tahu kepandayan Moh Hu Jin itu entah berapa kali lebih lihai dari dirinya, toh ia tetap merangsang maju tak peduli. Melihat Kang Lam sekonyong-konyong ikut menerjang ke kalangan, cepat Chi Ho A berseru, Kang Lam, aku tidak perlu bantuanmu, lekas mundur. Tapi Kang Lam menjawab, dia telah menculik puteraku, aku harus mengadu jiwa dengan dia. Aku bukan anak murid Bin San Pai kalian, aku boleh tidak tunduk pada perintahmu. Tercengang juga Moh Hu Jin itu, segera ia mendamrat, bocah dogol, mengacau belu belaka. Siapa yang pingin pada anakmu? Baiklah, jika kau sudah bosan hidup, biar aku pun memberikan kartu undangan dia meloong, Raja Akhirat, padamu. Pecut Moh Hu Jin yang lemas itu, bagaikan ular menjulurkan lidahnya yang bisa diulur dan mengkerat dengan leluasa, sekali sabet, jaraknya mencapai setombak lebih. Maka sebelum Kang Lam dapat menubruk ke hadapannya, mendadak. Tar sekali. Pecut panjang itu sudah menyambar ke arahnya. Lekas Kok Chi Ho A membarengi menusuk dengan pedangnya, dia utara berkelebatnya sinar pedang dan dayangan pecut, tertampak Kang Lam mendadak berjumpalitan maju ke atas hingga pecut Moh Hu Jin itu menyerempet lewat di bawah punggung Kang Lam. Kiranya kera berjumpalitan Kang Lam yang aneh itu adalah ajaran Kim Si E, biarpun pengalaman Moh Hu Jin itu sangat luas, luput juga serangannya itu. Dalam pada itu sudah terdengar Kang Lam membentak sekali, secepat kilat ia telah membalik turun terus menutup ke giokcoan hiat di bawah dada Moh Hu Jin. Pecut Moh Hu Jin saat itu lagi dipakai menangkis tusukan Kok Chi Ho A tadi. Untuk menarik kembali buat menyambut serangan Kang Lam sudah tidak sempat lagi, terpaksa ia berkelit sebisanya. Namun ilmu Tian Hiat Kang Lam itu sudah mencapai tingkatan kelas 1. Justru pada saat lawan menggeser tubuh itulah, kedua jarinya masih sempat mengait hingga, bret. Baju di bagian dada Moh Hu Jin telah sobek sepotong. Menyusul juga suara gede bukan. Kiranya pada saat baju Moh Hu Jin sobek dikait jarinya, berbareng ia pun kena disikut oleh nonya itu hingga tepat kena ih gihyat di bagian iga. Walaupun Moh Hu Jin tidak kena tertutup tapi bajunya robek menjadi malu, dalam murkanya, seret pecutnya kembali menyabet pula ke arah Kang Lam sambil mendam perat, bocah kurang ajar. Nih, rasakan pecutnya ini lekaslah menuju ke akhirat. Ih gihyat di bagian iga iu adalah salah satu, hiatu yang mematikan di badan manusia. Setelah kena disikut, Moh Hu Jin menduga Kang Lam sekalipun tidak lantas mampus, paling tidak juga takkan mampu berkutik, maka ia sengaja hendak menambai sabetan pecutnya lagi. Tak terduga Kang Lam memiliki kepandaian tian tu hiap tu yang ajaib, hingga tutukannya itu tidak mempan. Sekali ini Kang Lam tidak ingin menunggu pecut lawan itu menyambar lagi, cepat-cepat ia mendahului melejit bangun dengan gerakan lehai bahting atau ikan lelem melonjak. Berbareng ia membentak. Kau telah menculik puteraku, masih kau berani bicara tentang sopan santun dengan aku? Hektometer, aku justru ingin adu jiwa dengan kau. Sungguh pun kepandaian Kang Lam bukan tandingan moh hujan tapi ia pun cukup cekatan begitu melejit bangun berbareng pedang. Sudah dilolosnya, kontan dengan tipu Jun Hang Kei Tong atau angin semilir mencairkan es, ia tusuk musuh. Serangan Kang Lam ini adalah salah satu jurus yang hebat dari pengcoan Kiam Hoat. Biarpun ilmu pedang kelas wahid, walaupun cuma sekelumik di antaranya sudah cukup untuk menggertak lawan. Karuan moh hujan terperanjat. Sudah terang Kang Lam kena ditutup ih gihyat olehnya kenapa tidak terjadi apa-apa? Bahkan masih bisa melontarkan ilmu pedang sebagus itu? Diam-diam ia berpikir, jangan-jangan aku telah salah lihat. Apa bocah ini juga sudah berhasil melatih ilmu sakti yang tak mempanserangan maka dia tidak berani pandang enteng Kang Lam lagi. Sekarang ia hadapi Kang Lam seperti dia melayani Kok Chi Hoa. Separuh tenaganya kini khusus untuk dipakai menempur Kang Lam. Padahal kepandayan Kang Lam yang sejati selisih sangat jauh daripada moh hujan. Dengan perubahan itu, maka tiada balasan gebrakan. Kang Lam mulai kewalahan dan kerepotan. Untung dia sudah mahirtian loh pohoat, dibantu pula dengan hian li kiam hoat Kok Chi Hoa yang lihai, hingga moh hujan tidak terlalu berani mencecar Kang Lam. Sebab itulah beberapa kali Kang Lam mulai terancam bahaya, namun dapatlah ia selamatkan diri. Sebaliknya karena harus melindungi Kang Lam, pertarungan Kok Chi Hoa menjadi terganggu. Namun ilmu silat Kang Lam sekarang sudah bukan golongan kerucuk, pula ia bertempur dengan kalap, mau tak mau moh hujan rada Jerry juga, hal ini pun banyak membantu bagi Kok Chi Hoa. Kalau bicara tentang kepandayan sejati, sebenarnya Kok Chi Hoa masih lebih tinggi setingkat daripada moh hujan, coba kalau bukan ingin lindungi Kang Lam, mungkin sejak tadi musuh sudah bisa dilukainya. Rupanya moh hujan itu pun dapat melihat titik kelemahan Kang Lam itu. Dalam pertarungan sengit itu, mendadak dia mainkan ilmu pecut we e hang so liu atau angin puyuh merobohkan pohon liu. Beruntun-runtun tiga kali memberondongi Kok Chi Hoa sebagai pancingan. Benar juga melihat ada kesempatan, segera Kang Lam merangsang maju. Moh hujan sengaja membiarkan Kang Lam berhasil mendekatinya sekonyong-konyong dia menyebul dengan hawa dingin hingga tidak tertahan Kang Lam bergidik. Pada detik itulah secepat kilat moh hujan ayun kakinya menendang. Melihat itu, Kok Chi Hoa sangat terkejut cepat pedangnya menusuk. Dan pada saat itulah terdengar Kang Lam menjerit sekali sambil berjumpalitan mundur ke tepi tembok. Menyusul mana, hampir berbareng terdengar moh hujan itu pun menjerit tajam sekali, lalu orangnya terhuyung-huyung. Karena itu tusukan Kok Chi Hoa tadi tak bisa dihindarinya, krek, sebagian daging di atas lengannya kena dipapas oleh pedang Kok Chi Hoa. Kiranya Kang Lam yang ketolol-tololan itu sama sekali tidak kenal sungkan-sungkan segala. Pada saat ia kena ditendang moh hujan berbareng ia pun pentang mulut terus menggigit sekeras-kerasnya ke betisnya itu. Sebab itulah tusukan Kok Chi Hoa dapat melukai musuh dengan mudah. Berturut-turut moh hujan terluka pedang dan tergigit, tak bisa tahan lagi, sekali berteriak, terus ia berlari ke arah pintu. Kok Chi Hoa tak sempat mengejar, ia tanya Kang Lam lebih dulu, bagaimanakah keadaanmu? Tidak apa-apa sahut Kang Lam. Lekas kejar siluman itu. Namun untuk bangun, terpaksa ia harus berpegangan dinding, suatu tanda tendangan tadi sesungguhnya tidak ringan. Kepandaian moh hujan itu benar-benar luar biasa, Wai Au pun terluka dan sebelah kaki agak pincang, namun larinya masih sangat cepat. Di luar memang ada beberapa anak murid Bin San Pei, maka begitu dia lari keluar, kontan dia sebarkan segulung asap tebal dan api, di antara asap api itu terseling pula suara mencicit. Pek Engkyat kenal itu adalah Tok Bu Kim Kiam Liat Yam Tan yang dahulu sering digunakan Lai Seng Lam, maka cepat ia bersama Tiago memukul ke depan. Mereka adalah murid-murid tertua dari Bin San Pei, kepandaian mereka terhitung paling tinggi. Dengan pukulan Pekong Chio mereka bisa tolak samberan asap yang tebal itu hingga menebar ke atas, tapi toh masih ada beberapa kawan yang terluka oleh jarum beracun. Anak-anak murid Bin San Pei itu menjadi murka, sambil mementak-mentak. Beramai-ramai mereka menghujani Mohu Jin dengan M.G atau senjata rahasia. Mohu Jin menjengek sambil putar pecutnya yang lemas itu, hingga mirip seekor naga menari-nari di angkasa sambil pentang mulut dan cakarnya. Seketika hujan M.G tadi tersapu bersih, ada sebagian yang sengaja tidak digubris oleh Mohu Jin hingga mengenai badannya, tapi senjata-senjata rahasia itu pun jatuh sendiri ke tanah begitu menempel bajunya. Hanya sekejap saja nyonya itu sudah berlari keluar pintu kedua, yang menjaga pintu ketiga adalah Kam Jin Leong dan Lim Sing dari Lak Toa Tecu atau enam murid tertua. Kam Jin Leong adalah keponakan mendiang Kang Lem Tai Hiap, Kam Leng Ti yang tersohor itu. Ia telah mewarisi ilmu pukulan sakti Seng Paman, maka begitu nampak musuh berlari tiba, kontan ia menghantam ke depan. Awas, jangan menyenggol tangannya yang berbisa cepat. Pak Eng Kiat memperingatkan sambil menyusul tiba. Namun sudah terlambat, belaang sekali. Lontaran telapak tangan Mohu Jin sudah saling beradu dengan kepala Kam Jin Leong yang mampu menembus perut kerbau. Mohu Jin rasa sempoyongan juga terbentur oleh pukulan hebat itu. Tapi ia mendengu sekali, serangan kedua segera ia gaplokan ke atas kepala Kam Jin Leong. Perempuan siluman jangan mengarang bentak linsing senjata yang dia gunakan adalah sebatang seruling, begitu bergerak, segera ia tutup urat nadi musuh. Ilmu Giyok Tik Tiam Hyat atau menutup dengan seruling, merupakan salah satu kepandayan tunggal juga dari linsing. Seruling adalah senjata pendek, maka pertarungannya itu boleh dikata merupakan pergulatan dari dekat. Karena tak sempat memutar kembali pecutnya, Mohu Jin terkesiap, cepat ia menggeser ke samping. Dan pada saat itulah terdengar Kam Jin Leong menjerit sekali ngeri terus jatuh terguling. Terpaksa linsing dan Pek Eng Hyat membiarkan Mohu Jin lari pergi dan sibuk menolong Kam Jin Leong lebih dulu. Ternyata wajah Jin Leong sudah matang biru, orangnya sudah tak sadar, keadaannya serupa dengan Chia In Chin. Sementara itu ketika Kok Chi Hoa mengetahui Kang Leong tidak terluka, lalu memburu keluar, namun sudah terlambat sedikit. Waktu itu Mohu Jin sudah menerjang keluar ketiga pintu kelenting dan sampat di pelataran luar. Kedua penggotong Joli yang sudah mabuk itu menjadi kaget dan sadar ketika mendengar suara ramai-ramai. Dengan gugup mereka berlari keluar. Waktu mendongak, mereka melihat orang yang lagi berlari ke arah mereka itu tak lain tak bukan adalah Mohu Jin yang harus mereka mengabdikan diri itu. Mereka tidak tahu kalau di dalam kelenting sudah terjadi geger. Dengan masih dipengaruhi alkohol, kedua penggotong Joli itu menanya, apakah Hu Jin akan turun gunung sekarang? Silahkan tunggu sebentar, kata I ambilkan Joli. Tiba-tiba Mohu Jin menjengek dan mendampurat Hai, gara-gara kalian yang tolol ini hingga rahasiaku terbongkar, apakah aku masih perlu kalian menggotong Joli lagi? Boleh kalian enyah ke rumah kakek moyangmu saja. Dalam keadaan masih belum sadar seluruhnya kedua penggotong Joli itu masih menyangka Seng Yonfa besar itu benar-benar telah bebaskan kewajiban mereka. Untuk sedetik mereka tertegun dan belum lagi sempat menyatakan terima kasih sekonyong-konyong terdengar suara mendesis dua kali. Mohu Jin sudah bidikan dua batang panah kecil hingga menembus tenggorokan mereka, kontan kedua penggotong Joli itu melayang jiwanya. Tindakan Mohu Jin itu cepat sekali, disamping membidikan panah membinasakan kedua penggotong Joli, tanpa melihat lagi pecut di tangan lain terus menyabet ke atas. Tar ujung cambuk semampir di atas pagar tembok, menyusul tubuhnya ikut mumbul ke atas, sekali berjumpalitan, orangnya sudah melintasi pagar tembok dengan gayanya yang indah. Malahan berbareng dengan lompatan itu, melepaskan pula sebutir peluru berasap dan berjarum berbisa untuk menahan pengejarnya. Tapi Kok Chi Hoa lantas melontarkan pukulan kosong Pek Hong Chou untuk membuyarkan asap dan serangan jarum. Waktu Pek Eng Kiat melompat ke atas tembok, bayangan Mohu Jin sudah tak tampak lagi. Dia kena digigit sekali oleh Kang Lem terluka oleh pedangku pula, tadi waktu melintasi tembok diperlukan bantuan tenaga cambuknya agaknya lukanya juga tidak ringan, biarlah dia pergi saja demikian kata Kok Chi Hoa. Peristiwa ini ternyata banyak melukai anak murid Bin San Pei. Kecuali Chia In Chin dan Kang Jin Leong yang terluka parah, ada pula 5-6 anak murid terkena jarum beracun. Kok Chi Hoa rasa kesal oleh kejadian itu, bersama Kang Lem, mereka pergi memeriksa keadaannya Chia In Chin. Sesudah minum Pek Lintan, pernapasan Chia In Chin sudah mulai rada teratur, cuma masih tetap tak sadar. Kok Chi Hoa agak lega, bersama Kang Lem mereka pergi melibat anak pungutnya. Begitu melihat Kang Lem segera Kok Tiong Lian berteriak-teriak syok-syok andai kata lain kali pinggulmu telanjang lagi, tentu aku takkan mentertawai kau, sebab kau adalah orang baik. Kang Lem tertawa kikuk, sahutnya, setan cilik, dari mana kau tahu aku adalah orang baik. Tadi aku diberitahu bahwa Paman telah membantu ibu mengusir maling wanita sahut Tiong Lian. Sungguh aku tadi sangat takut, apabila kena diculik oleh dia, entah bagaimana nasibku ini. Aai, tapi puteraku sudah diculik olehnya, kata Kang Lem dengan menghela nafas. Maling wanita itu sungguh jahat, ujar Tiong Lian. Syok-syok, jangan kau khawatir, kali ini kau telah bantu ibu, maka aku pun minta ibu membantu engkau untuk mencari kembali puteramu itu. Sudah berapa besarnya dia? Tahun ini aku berumur tujuh tahun, aku ingin tahu, aku harus panggil dia kakak atau adik. Seperti kau, kebetulan ia pun tujuh tahun sahut Kang Lem. Bagus Ruti Ong Lian bertepuk tangan. Lekaslah engkau membantu Paman ini mencari kembali puteranya agar aku mempunyai teman cilik. Eh, syok-syok maukah engkau juga tinggal di sini? Sebenarnya kok Chi Hoa lagi masgul, tapi demi sampak anak yang lincah menarik itu, tak tertahan lagi ia tertawa, katanya, baiklah, apabila Kang syok-syok sudi padamu, nanti kalau Kang Koko sudah ditemukan, aku lantas berikan kau untuk menjadi bininya. Sudah tentu kok Tiong Lian masih belum paham tentang laki bini segala, dengan moncongkan mulutnya yang kecil mungil itu ia berkata pula, aku hanya ingin dia untuk menjadi temanku, tapi aku tidak mau meninggalkan engkau, ah baju kapasku ini telah sobek di cakar maling wanita iiu, harap ibu sukalah menjahitkannya. Waktu kok Chi Hoa menyambut baju kapas yang diangsurkan itu, seketika hatinya tergerak. Terbayang olehnya adegan tadi, di mana ketika Mohu Jin mohon bertemu dengan bocah itu, ia telah minta pula agar anak itu memakai baju kapasnya. Sekalian, hal mana dapat diikutinya dengan jelas bahwa Kera, turun tangan Mohu Jin itu sangat kejam. Hakikatnya tidak peduli apakah cengkeraman itu akan melukai si bocah atau tidak. Karena itu dapatlah dipastikan, bukan saja anak itu bukan anak kandungnya, bahkan maksud tujuannya bukan bocah itu, tapi adalah baju kapasnya. Biji kancing di atas baju kapas itu adalah benda mestika yang menjadi idam-idaman setiap orang buling, hal ini sudah lama diketahui kok Chi Hoa. Tapi Mohu Jin tidak tahu. Maka dapat diduga bahwa baju kapas yang ingin larahnya ini bukan disebabkan rahasia biji-biji kancing itu telah diketahui infa. Jika demikian, tentu di dalam baju kapas itu masih mempunyai suatu rahasia besar lain yang belum terbongkar. Begitu kok Chi Hoa menjadi ragu-ragu. Ia coba periksa baju itu dengan teliti. Baju itu sudah sobek suatu bagian oleh cakaran Mohu Jin. Waktu Chi Hoa menarik garis sobekan itu, tiba-tiba dilihatnya di dalam baju itu seperti ada sepotong barang apa. Waktu ditarik keluar, kiranya adalah secari kertas kulit kambing yang sangat halus dan tipis buatannya. Yang lebih mengherankan adalah di atas kertas kulit itu penuh tertulis huruf-huruf yang tak dikenal oleh kok Chi Hoa. Dari samping Kang Lem juga pentang mat selebar-lebar untuk melihat huruf di atas kertas kulit itu, tiba-tiba Chi Hoa menanya, Kang Lem, kau pernah tinggal 10 tahun di Tibet, apakah kau paham tulisan Tibet? Paham sedikit saja, sahut Kang Lem. Tapi sesudah kertas itu diterimanya dan dibakal, kemudian ia menggelengi kepala dan berkata, ini bukan tulisan Tibet, dan sesudah memikir sejenak, ia menyambung pula, dahulu, ketika aku berada di Saka, terkadang aku suka menyampaikan surat dinas bagi orang yang datang menghadap loya kami. Maka itu tulisan demikian aku seperti pernah melihatnya, cuma tidak paham. Gihengku tantian ih kenal beberapa bahasa daerah barat itu, biarlah kelak akan aku ajak ke sini dan boleh kau minta dia bacakan tulisan ini. Karena tiada jalan lain, terpaksa kok Chi Hoa menerima usul Kang Lem dan masukkan kembali kertas kulit itu ke dalam baju kapas, lalu dijahitnya dengan baik. Dengan sorot metu yang terheran-heran kok Tiong Lian menyaksikan ibu angkatnya itu menjahitkan bajunya. Maka berkatalah kok Chi Hoa dengan suara halus, Lian Ji, apakah kau masih ingat kejadian di masa kecilmu? Biji metu kok Tiong Lian yang kecil ini tampak mengerling ke sana ke sini, tampaknya merasa serba salah untuk bicara. Karena itu kok Chi Hoa berkata pula, Lian Ji, jika kau tidak ingin katakan, aku tidak ingin tahu lagi. Kahu Yaya yang pesan padaku agar jangan sembelarangan ceritakan pada orang urusan di waktu kecilku, sahut Tiong Lian. Tapi engkau adalah ibuku, kalau ku beritahukan rasanya Kahu Yaya tidak takkan salahkan aku. Cuma aku pun tidak begitu ingat. Darah cilik itu mengingat-ingat sebentar, lalu menutur, aku masih ingat di waktu kecil tinggal di tenda yang sangat besar. Di dalamnya banyak terdapat kamar-kamar lagi. Di luar tenda adalah tanah rumput yang sangat luas dan banyak lembu dan domba. Termangu-mangu kok Chi Hoa oleh cerita itu, pikirnya, ia tinggal di dalam tenda sehebat itu apa bukan keluarga bangsawan Mongol atau putri kepala suku dan sebagainya di daerah Sin Kiang? Segera kok Tiong Lian menyambung lagi, dan aku mempunyai banyak budak. Aku masih ingat orang yang sering membopong aku adalah seorang wanita tua yang sudah ubanan. Suatu kali aku bermain di tanah rumput dan mendengar satu anak lain memanggil ayah dan ibunya, dan itu baru aku mengetahui bahwa tiap orang seharusnya mempunyai ayah ibu. Aku pulang dan menanya nenek tua itu apakah dia ibuku? Tapi dia bilang bukan, ia mengaku adalah budak yang mengemban aku saja. Ia beritahu padaku bahwa semua orang di dalam tenda itu adalah budakku, tapi tidak menerangkan padaku di mana beradanya ayah bundaku. Tidak kala itu aku masih bodoh, maka tak bisa banyak bertanya, aku menyangka diriku dikecualikan memiliki ayah dan ibu. Cuma tidak lama kemudian lantas tahu juga bahwa aku pun mempunyai seorang ibu. Dari mana kau tahu tanya Chi Hoa tak sabar. Suatu malam, demikian Tiong Hon melanjutkan, ada seorang wanita datang ke dalam tenda, jenguk aku. Apa yang dia katakan aku sudah lupa, aku hanya ingat beliau adalah seorang wanita cantik. Sesudah dia pergi, nenek itu baru memberitahu padaku bahwa wanita itulah ibu kandungku. Ah, kiranya ibu kandungmu masih hidup di dunia ini kata Chi Hoa. Tidak beliau sudah meninggal, sahut Tiong Lian hal ini adalah KHUYAYA yang katakan padaku kemudian. Suatu hari, entah apa yang terjadi di padang rumput, sekonyong-konyong semua orang berlari kacau balau, aku dibopong KHUYAYA dan dibawa lari dengan menunggang kuda selama beberapa hari. Akhirnya aku lantas tinggal bersama KHUYAYA. Tidak, semula masih belum tinggal bersama dia, tapi tinggal di sebuah gubuk. Riyot. Kira-kira beberapa bulan kemudian baru KHUYAYA membawa diriku ke rumahnya yang besar itu. Siapa lagi yang berada di rumahnya itu tanya Chi Hoa. Aia seorang paman Shisin, kemudian aku tahu dia adalah buruh tani KHUYAYA, sahut Tiong Lian. Siok-siok itu mengajar dalam bahasa yang serupa dengan anak-anaknya. Lalu sebelumnya bahasa apa yang kau ucapkan tanya pula Chi Hoa. Entahlah, aku sudah lupa sama sekali, sahut Tiong Lian mengkerut kening. Hendaklah diketahui bahwa ketika kok Tiong Lian dibawa ke rumah KHUYAYA, usianya baru tiga tahun, seorang bocah tiga tahun dapat mengingat hal-hal sebanyak itu sebenarnya sudah terlalu bebat. Namun setelah mendengar cerita itu, meski sudah terbuka jalan-jalan untuk menyelidikinya, kok Chi Hoa merasa teka teki pribadi anak itu masih belum tersingkap, bahkan bertambah aneh dan penuh rahasia. Dalam teka teki mengenai diri bocah itu ada terdapat dua titik persoalan yang sangat susah dipahami dan dipecahkan. Pertama, mengapa ayah bundanya tidak tinggal bersama dia? Bahkan untuk menjenguknya, ibunya perlu datang secara diam-diam di malam hari? Semula kok Chi Hoa menduga anak ini mungkin adalah keturunan bangsawan Mongol atau putri kepala suku daerah Singkian, tapi juga teringat olehnya cerita buatan yang diceritakan Mohu Jin, yaitu boleh jadi anak ini adalah hasil hubungan tak sah. Tapi bila benar demikian, soalnya lebih rumit lagi. Sebab harus diketahui bahwa adat istiadat suku bangsa di daerah barat laut itu sangat berbeda dengan bangsa Han. Mereka hidup secara berkelompok-kelompok tergantung keadaan setempat, di mana rumput subur bagi peternakan mereka. Jumlah mereka juga tak bisa terlalu banyak, tapi selamanya mereka hidup berkumpul hingga satu sama lain sangat kenal. Setiap peristiwa pribadi, susah sekali untuk ditutup. Kedua, pabila bocah ini adalah anak tak sah dari pihak lelaki, padahal umumnya kepala suku dari Sintiang atau bangsawan Mongol memiliki kekuasaan sangat besar, tidak perlu main sembunyi-sembunyi hanya karena seorang anak haram. Sebaliknya kalau anak tak sah dari pihak wanita, mana dia berani menaruh anaknya di dalam tenda yang begitu besar dan megah? Bahkan diimban oleh kawan hamba sebanyak yang diceritakan itu? Pula, katanya tenda itu berada di suatu tempat yang tetap dan tidak dipindah-pindah. Begitu juga apa dia tidak khawatir diketahui oleh suaminya yang besar pengaruhnya itu kalau menaruh anaknya di suatu tempat yang penduduknya tidak terlalu banyak. Ketiga, K.H. Ugyam adalah seorang hartawan kecil di kota Tiongbokan di daerah Holem. Pergaulannya juga tidak luas, mengapa dia bisa pergi ke padang rumput sejauh itu untuk membawa lari anak perempuan ini, bahkan rela mengorbankan jiwa sendiri demi rahasia pribadi bocah ini? Pengakok Chi Hoa termenung-menung bingung, tiba-tiba pelayan datang melapor bahwa Pek Engkiat Mohon bertemu. Eh, ya, Pek Toako banyak tipu akalnya, kenapa tidak coba berunding dengan dia, ujar Keng Lem Girang. Tapi Chi Hoa ragu-ragu, katanya sesudah memikir sejenak, sampai matipun K.H. Ugyam tidak mau bocorkan rahasia ini, pula pernah pesan bocah itu jangan semelarangan ceritakan pada orang lain. Maka dapat dipastikan rahasia ini sangat penting sekali. Meski Pek Toako cukup bisa dipercaya, tapi aku pikir lebih sedikit yang mengetahui ada lebih baik. Kali ini kalau bukan disebabkan perempuan si Luman tadi hendak menipu, tentu aku pun tidak suka menanyakan asal-usulnya. Habis berkata, ia pandang sekali pada Keng Lem seakan-akan ada apa-apa yang tidak enak diucapkan. Biarpun dogol Keng Lem bukan orang tolol. Mendengar kata-kata Chi Hoa itu, segera dia paham segera katanya, Kok Lih Yap tak perlu khawatir. Aku hanya secara kebetulan saja hingga ikut mendengar urusan ini tapi aku pasti takkan semelarangan menceritakan lagi pada orang lain. Aku berani bersumpah, pabila aku membocorkan rahasia ini, biarlah lidahku tumbuh suatu bisu besar. Kok Chi Hoa mengikik geli, katanya, aku percaya padamu Keng Lem, tak usahkah sumpah segala. Lalu ia suruh pelayan menyelahkan Pek Eng Kiat masuk. Setelah berhadapan, segera Pek Eng Kiat memberi laporan, beberapa saudara kita yang terkena jarum beracun itu sudah disedot keluar jarumnya, racun yang mengenai mereka tidak seberapa lihainya, sesudah minum obat penawar racun buat kita sendiri, mereka tidak perlu dikhawatirkan lagi. Hanya Kam Sute yang saling adu tangan dengan perempuan siluman itu, keadaannya yang rada payah. Payah bagaimana tanya Kok Chi Hoa terkejut. Sesudah minum Pek Lintan, Kam Sute masih tetap tak sadar, barusan malah muntahkan darah mati beberapa gumpal, tutur Pek Eng Kiat. Hal ini adalah karena luakang yang masih di bawah Chia Suso, maka keadaannya tampaknya lebih payah, ujar Chi Hoa. Tapi sesudah muntahkan darah mati, itu malah lebih baik, racun yang menyesap di badannya itu malah bisa berkurang. Kok Chi Hoa sendiri dahulu sudah pernah mengalami keracunan demikian, maka ia cukup kenal betapa lihainya. Pek Lintan hanya bisa untuk menjegah, tapi tak bisa menyembuhkan sama sekali. Maka ia menjadi masgul bila mengingat obat penawar racun itu susah diperoleh. Masih ada sesuatu yang istimewa dari perempuan siluman itu, entah Chi Yang Bon memperhatikannya atau tidak kata Eng Kiat pula. Tentang apa tanya Chi Hoa? Rambutnya sahut Eng Kiat. Di antara rambutnya itu banyak yang berwarna keemas-emasan, tampaknya bukan bangsa Han Totok. Hiya, betul teriak Kang Lem. Aku melihatnya, bahkan biji matanya juga berwarna biru, besar kemungkinan adalah peranakan campuran Han dan orang asing. Kok Tiong Lian tidak paham, tentang Totok dan peranakan, apa segala tapi demi mendengar percakapan itu tiba-tiba ia pun menimberung. Hiya, ibu rambutku juga ada beberapa utas yang berwarna kuning emas. Lihat ini. Setiap hari Kok Chi Hoa tentu menyisir rambut bocah itu, maka sudah ia-mah ia mengetahui tentang rambutnya. Kini bila dia perhatikan pula biji matanya, baru dia tahu kalau warna. Nya juga rada berbeda, meski tidak sebiru matanya Mohu Jin, tapi rada bersemu coklat. Kok Chi Hoa menjadi lebih ragu-ragu lagi, pikirnya, meski benar mereka rada mirip, tapi berdasarkan kejadian tadi serta apa yang diceritakan Lian Ji, tidak mungkin perempuan siluman itu adalah ibunya. Namun suatu hal dapatlah dipastikan ialah Lian Ji mungkin adalah peranakan dari ayah ibu yang berlainan bangsa. Segera ia pun berkata pula, wajah setiap orang tiada yang sama, rambut pun tak bisa serupa seluruhnya. Kalau rambutmu ada yang berwarna kuning emas, bukankah lebih manis tampaknya, Lian Ji? Sekarang sudah waktunya tidur siang. Nah pergilah tidur. Setelah bocah itu dibawa pergi pelayan dan pekengkiat juga sudah keluar, lalu kok Chi Hoa menanya Kang Lam lagi, sebelum perempuan siluman itu datang tadi, kau sedang cerita bertempur dengan kedua Hoa An Cheng dan diam-diam ada orang membantu kau. Lalu bagaimana lanjutannya? Lalu, lalu ketemulah aku dengan perempuan itu, sahut Kang Lam. Semula penggotong jolinya itu yang bergebrak dengan aku, kemudian ia sendiri pun hendak mencelakai aku, tapi hahaha, aku Kang Lam memang punya rejeki gede, di mana-mana selalu dibantu orang kosen. Begitulah Kang Lam lantas menceritakan sejelas-jelasnya apa yang telah dialaminya itu. Kok Chi Hoa bertambah kesal mendengar itu, pikirnya diam-diam, jika demikian, nyata si Ie diam-diam sudah mengintai gerak-gerik perempuan siluman itu. Tapi kalau begitu kenapa tadi waktu perempuan itu mengacau di sini dia tidak mau unjukkan diri? Apakah dia belum ingin menemui aku? Dan bila teringat pula kejadian bimasa yang lalu, tak tertahan lagi ia menjadi mas gula pula. Sehabis makan malam, Kok Chi Hoa memberi ajaran membaca pada Kok Tiong Lian. Kang Lam ikut duduk omong-omong di samping. Selagi mereka asik bicara, sekonyong-konyong terdengar suara genta bertalu-talu. Kok Chi Hoa terkejut. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara tertawa orang yang nyaring di luar. Suara tertawa itu mula-mula kedengaran masih di luar pintu kelenting, tapi hanya sekejap saja sudah terdengar mendenging-denging di tepi telinga hingga Kang Lam merasa bising oleh suara itu. Seketika ia melonjak bangun sambil berteriak, kurang ajar. Masakah perempuan siluman itu datang kembali? Kok Chi Hoa juga terkejut, ia pikir, perempuan siluman itu terluka tidak ringan, siang tadi waktu melarikan diri juga diperlukan bantuan tenaga cambuknya baru bisa melintasi pagar tembok. Kenapa lukanya bisa semibuh begitu cepat dan tahu-tahu sudah pula selekas ini? Dalam pada itu, suara tertawa tadi mendadak berhenti, sebaliknya orang itu sudah buka suara di luar pintu ruangan situ, Tian Mo Kau Chu Mohon bertemu dengan ketua Bin San. Dan baru saja kok Chi Hoa berdiri, tiba-tiba di dalam ruangan situ sudah berdiri tiga wanita berkedok, yang menjadi kepala mereka itu malah sedang memberi hormat padanya. Chi Hoa dan Kang Lam tercengang seketika sebab bukan saja suara ketawa Tian Mo Kau Chu ini mirip Mohu Jin itu, bahkan perawakannya juga sama. Cuma kalau diperhatikan barulah diketahui Tian Mo Kau Chu ini lebih langsing, jalannya lebih lues gemulai. Cepat Chi Hoa membalas hormat orang dan belum lagi sempat menanya, tiba-tiba terdengar suara tindakan dan bentakan orang yang ramai Lotulin, Pekengkiat, Tiago dan lain tampak memburu dalang. Lapor Chiang Bun, perempuan siluman ini sengaja bikin onart ke sini dan sudah banyak mencelakai anak murid kita, seru Tiago. Kok Chi Hoa coba bersabar, ia tetap menurut peraturan bulim dan membalas hormat orang, lalu menanya, ah, kiranya Tian Mo Kau Chu yang datang, maafkan, maafkan aku tak keluar menyambut. Selamanya kami tiada sangkut paut apa-apa dengan kui kau, agamamu. Entah ada keperluan apa atas kunjungan Kau Chu dan mengapa datang-datang Kau Chu lantas turun tangan mencelakai orang kami. Tian Mo Kau Chu itu mukanya tertutup sebatas metu dengan kain kedok dan sutera tipis, tampak biji matanya berputar, sikapnya tenang wajar, sahutnya dengan tersenyum, ah, ha, Tia Sian Sing suka berlebih-lebihan kalau bicara. Masakah aku dikatakan mencelakai anak murid golonganmu, soalnya karena aku dirintangi masuk, sedang aku tidak sabar menunggu terlalu lama, maka terpaksa menutup hiatu mereka, selang satu jam nanti mereka akan pulih kembali dengan sendirinya, maka kau tidak perlu khawatir. Hahaha, sekian banyak jago-jago golonganmu, masakan hanya urusan begini saja tidak tahu. Seketika Tia Gau, Pek, Engkyat dan lain-lain menjadi jengah. Kiranya belasan orang yang ditutup roboh oleh Tian Mo Kau Chu itu semuanya kaku tak bernafas mirip orang mati. Padahal umumnya orang yang kena tertutup tidak begitu tanda-tandanya, paling tidak pasti bernafas. Sebab itulah Tia, Gau dan lain-lain menyangka kawan-kawannya itu terkena racun jahat. Hakikatnya tidak terpikir kalau tertutup. Kini meski sudah diberitahu, toh mereka masih ragu-ragu akan kebenarannya. Bin San Pei adalah suatu aliran terkemuka di bulim. Kini kena diterjang Tian Mo Kau Chu secara tidak semena-mena, bahkan baru diketahui sesudah banyak anak muridnya kena dirobohkan. Dengan sendirinya Tia, Gau dan lain-lain merasa malu dan dongkol. Tapi kini musuh sudah berhadapan dengan ketua mereka, untuk main kerubut terang akan lebih memalukan lagi. Maka sehabis diolok-olok, Tia, Gau dan lain-lain menjadi diamalah, mereka sama-sama menunggu tindakan apa yang akan diambil kok Chi Hoa. Maka terdengar Chi Hoa berkata dengan dingin, jika anak murid kami kurang sopan menyambut, aku sendiri bisa menghukum mereka, tidak perlu kau cucap-tokan diri. Oh, kiranya Kok Chi Yang Bun juga suka bicara tentang peraturan dengan orang sahutian mau kau cucap terbahak-bahak. Baiklah, aku mengaku salah telah menutup roboh anak murid kalian, syukurlah mereka tidak terluka apa-apa, maka Kok Chi Yang Bun boleh tak usah marah. Masih ada suatu urusan lain, aku justru ingin minta keadilan pada Kok Chi Yang Bun. Urusan apa? Silahkan berkata, sahut Chi Hoa. Tian Mo Kau Cu melangkah maju setindak dengan sinar metu, tajam ia pandang Kok Ti Yong Lian dan berkata, urusan ini enciku sudah bicara dengan Kok Chi Yang Bun, ialah mengenai. Jadi Mohu Jin itu adalah enci muselah Chi Hoa dengan terkesiap sambil melangkah maju untuk mengaling-aling. Di depan Kok Liyong Lian serta memberi tanda agar pelayan membawanya pergi. Hem, meski kedatanganku ini adalah untuk keponakanku itu, tapi sekali-kali tidak sampai main rebut pakai kekerasan. Harap Kok Chi Yang Bun jangan khawatir, demikian Tian Mo Kau Cu mengecek. Tapi Kok Chi Hoa sudah dapat melihat bahwa Tian Mo Kau Cu ini meski mengaku sebagai adiknya Mohu Jin, tapi ilmu silatnya terang jauh lebih lihai, Ia menjadi khawatirkan kalau perang mendadak main kasar, maka ia pun tidak berdebat dengan sindiran orarik tadi tapi lantas menyahut. Jika kau cu su dibicara secara beraturan, itulah paling baik. Liang Ji, pergilah kau belajar, ibu akan melayani tamu dahulu. Dan baru saja Tian Mo Kau Cu dipersilahkan duduk, belum lagi mulai berbicara dengan Kok Chi Hoa, tiba-tiba Kang Lem sudah berseru, Hi, jadi kau suka bicara menurut aturan. Bagus, biarlah aku yang bicara dahulu. Kau bilang takkan main rebut anak orang, namun kenapa kau telah merampas puteraku? Saking bernafsu bicaranya hingga tangannya ikut acung ke kanan dan ke kiri terus maju mendekati Tian Mo Kau Cu itu. Hem, bocah dogol, berani kau kasar pada ku jengek Kau Cu itu. Dan belum selesai ucapannya, mendadak kedua daya yang Tian Mo Kau Cu sudah menghadang di hadapan Kang Lem. Sudah tentu Kang Lem mengenal mereka adalah dua di antara wanita-wanita berkedok yang bikin kacau rumahnya dahulu, bahkan yang memakai baju hitam ini adalah yang menggondolari puteranya itu. Seketika Kang Lem naik dah sekali ulur tangan, terus ya cengkeram daya yang baju hitam itu sambil membentak, kembalikan anakku. Namun dengan lemah gemulai, daya yang baju hitam itu mengegos, berbareng jari tengahnya terus menutup keinggah hiat di perut Kang Lem, sedang daya yang saptunya lagi pura-pura memukul dengan tangan kanan, sebaliknya tangan kiri terus pegang urat nadi Kang Lem. Karuan Tiago dan Engkia terkejut, serem tak merekapun menuruk maju hendak membantu. Tapi Kang Lem dapat menggunakan gerakan Kim Sianto Atkak atau Tonggera Temas mengganti kulit tarik sikut dan pendekan tubuh, segera ia dapat melepaskan diri dari cengkeraman musuh, tapi perut dan pergelangan tangan sudah terasa panas sakit. Dan pada saat itulah Tian Mo Kau Chu telah membentak kedua dayangnya supaya berhenti. Melihat itu, Tai Go dan Engkia juga maju. Untung Kang Lem mahir ilmu Tian Tu Hiat Tu atau memutar balikan Hiat Tu, meski kecundang, namun tiada halangan, tapi ia menjadi kaget juga. Sebab dapat dikenalnya bahwa ilmu silat yang dilontarkan kedua dayang tadi hak kekatnya adalah kepandainya sendiri yang diperoleh dari Kim Si E. Dulu ketika delapan dayang Tian Mo Li itu bergilir mengukur tenaga dengan Kang Lem untuk menipu silat ajaran Kim Si E kini ternyata sudah dapat mereka yakinkan lebih hebat daripada Kang Lem sendiri hingga hampir-hampir senjata makan tuan malah. Setelah Tian Mo Kau Chu berhenti ke dayangnya, segera dia arahkan sinar matanya kepada Kang Lem dan mengejek, Anak Dogol kalau harus bergebrak, kau sendirilah yang cari gebukan. Jika kau ingin bicara aturan, aku justru ingin tanya aturan padamu. Huh, kau masih tahu aturan. Baiklah coba aku ingin mendengar sahut Kang Lem marah. Bukankah tempoh hari dayangku sudah pesan padamu agar kau jangan semelarangan minta bantuan orang untuk mengusut asal-usul kami tanya Tian Mo Kau Chu. Tapi kau sudah memberitahukan pada Ki Hiau Hong, kini datang ke Binsan untuk minta bala bantuan pula. Sekali kau sudah hingkar janji, terpaksa sementara ku tahan dulu anakmu. Kejut dan gusar sekali Kang Lem. Terkejut karena apa yang dirinya dibicarakan dengan Ki Hiau Hong mengapa dapat diketahui oleh Tian Mo Kau Chu ini. Dan gusarnya karena orang menyatakan hendak menahan putranya. Segera ia berseru mendebat, dulu itu adalah dayangmu sendiri yang mengoceh, aku sendiri tidak pernah memberi janji apa-apa. Tapi kau tidak turut pesan dayangku itu, berarti berbuat salah, ujar Tian Mo Kau Chu dengan tersenyum. He he, pabila kau tidak terima, silahkan kau ajak begundalmu sebangsa-sebangsa maling keju itu kecil leisan dan mengukur kepandayan dengan aku menurut aturan Kang O. Beginilah aturan yang ku tetapkan. Sekarang aku masih ada urusan penting akan berunding dengan Kok Chiang Bun jangan kau mengacau lagi. Jangan khawatir, Kang Lem seru Chi Ho A, sekali-kali aku takkan membiarkan kau diganggu orang. Biarlah dia bicara tentang kebenaran dari keonaran yang diakerjakan barusan, pabila tiada sesuatu alasan yang benar, kedua urusan kita segera kita bereskan sekaligus. Baik, aku justru ingin tahu dengan alasan apa kau telah mengangkangi keponakan itu jengek Tian Mo Kau Chu. Liang Ji hakikatnya bukan anak encimu. Hal ini sudah terang gamblang ku katakan padanya, masakah engkau belum tahu dan perlu aku mengulangi menerangkan sahut Chi Ho A. Aku hanya percaya pada enciku, dia mempunyai bukti nyata, pasti tidak palsu ujar Tian Mo Kau Chu. HMM, caramu percaya pada suatu pihak melulu, terang tidak beralasan, jengek Chi Ho A. Baik, biarlah ku beri pula suatu bukti lain kata Tian Mo Kau Chu. Kau menuduh enciku tidak tahu rahasia kancing di baju kapas itu, ya, memang, rahasia ini memang tidak diketahui olehnya, sebab biji kancing itu adalah aku yang memasangkannya. Biji kancing-kancing itu adalah Tian Sim Chok yang hanya terdapat di puncak Sing Chok Hei. Kok Chi Ho A. terkesiap, tapi segera ia mendebat pula, alasanmu ini pun susah diterima. Kau adalah adiknya, biji kancing dari barang apa yang kau pasangkan, mengapa dia tidak tahu? Seumpama mulai tidak tahu, sesudahnya seharusnya kau pun beritahu padanya. Beritahu atau tidak, itulah adalah urusanku, sahut Tian Mo Kau Chu. Alasanmu ini tiada sangkut pautnya dengan soal pokok kita. Maka aku tidak perlu menjawab. Yang terang, aku sudah bisa katakan rahasia kancing, itulah bukti nyata yang paling kuat. Baik, seumpama apa yang kau katakan ini sudah cocok, tapi apa kau tahu di dalam baju kapas masih ada rahasia lainnya? Masih ada rahasia lain apa? Coba kau katakan. Aku bilang tidak ada. Kalau kau katakan ada, silahkan kau keluarkan dan aku pasti akan mengaku kalah. Terkesiap Chi Hoa oleh jawaban pokrol orang, pikirnya, terang dia hendak menipu rahasiaku. Kertas kulit putih itu pasti sangat penting, mana boleh ku perlihatkan padanya? Maka segera ia berkata pula, jika engkau tidak tahu ada rahasia lain, itu tandanya bocah ini bukan keponakanmu. Tapi kau pun tak bisa mengunjukkan buktinya siapa tahu kalau kau hanya omong kosong belaka jengek Tian Mo Kau Chu. Perdebatan demikian dengan sendirinya tidak mendatangkan hasil konkret. Mendadak Tian Mo Kau Chu hanya tertawa dingin, ia gabrukan cangkir teh di depannya ke atas meja sambil berkata pula, jika masing-masing sama kukuh pada alasannya sendiri-sendiri dan susah diputuskan, terpaksa kita selesaikan menurut peraturan Kang O. Aku tidak tahu diri sudah lama mendengar Lue Kang dan Kiam Hoat Kok Chiang Bun sangat lihai, maka aku ingin belajar kenal lebih jauh, lalu minta petunjuk beberapa jurus Kiam Hoat lagi. Sedikit keterangan, untuk mempermudah tatletak nama, selanjutnya setiap nama akan ditulis dalam tiga suku kata. Sebagai contoh seperti Kok Chi Hoa menjadi Kok Chi Hoa begitu juga dengan Tian Mo Kau Chu menjadi Tian Mo Kau Chu. Harap para pembaca menjadi maklum. Cangkir teh itu adalah pelayan Kok Chi Hoa yang barusan saja menyuguhkan wedang padanya, cangkir itu adalah buatan porselin yang terkenal dari Kang Sai tapi hanya sekali digabrukan olehnya, seketika cangkir itu ambles ke dalam meja dan hampir rata dengan permukaan meja. Sebaliknya isinya sedikit pun tidak munkrat keluar. Kepandayan demikian seketika membuat anak murid Bin San Pei yang menyaksikan itu terngangah semua. Diam-diam Kok Chi Hoa pun terperanjat. Meja itu terbuat dari kayu cendana yang keras, sekalipun memiliki ilmu Tian Sah Chiang Yang. Hebat juga tidak gampang untuk meremukan meja itu, apalagi yang dipakai Tian Mo Kau Chu ini adalah sebuah cangkir yang lemah dan mudah pecah. Sekalipun lewekang Kok Chi Hoa sudah mencapai tingkat tertinggi, namun ia percaya dirinya masih belum sanggup berbuat seperti lawannya itu. Pengah serba sulit, tiba-tiba dari sudut ruangan sana seseorang berseru, Chiang Bunjin kami masakah boleh sembarangan bertanding dengan orang? Kalau kau ingin menjajal lewekang dan kiam hoat, marilah ku layani. Bila dapat menangkan aku, barulah kau ada harganya untuk menantang Chiang Bun kami. Ketika pandangan semua orang diarahkan ke tempat datangnya suara itu, maka tertampak seorang laki-laki berbadan sedang, wajahnya dingin tanpa emosi, sepintas pandang mukanya seakan-akan bukan manusia hidup, tapi lebih mirip mayat yang keluar dari kuburan. Tiada seorang pun yang kenal laki-laki ini, maka dengan dingin Tian Mo Kau Chu menjawab, Siapakah yang kau? Aku orang itu menegas. Ah aku cuma seorang murid bin Sanpei yang baru saja mulai belajar. Tiago dan lain-lain menjadi heran dan curiga oleh pengakuan laki-laki itu, pikir mereka, dari manakah mendadak bisa muncul seorang saudara seperguruan macam begini? Tapi dari suara orang tampaknya sengaja membuat-buat suaranya sedemikian rupa, supaya tidak dikenal. Semula Kok Chi Hoa juga heran, tapi segera hatinya tergerak, teringat seorang olehnya hatinya menjadi berdebar-debar, girang dan kejut sedapat mungkin ia berusaha menahan perasaan yang bergolak itu, maka katanya dengan tawar, boleh juga kalau kau ingin maju untuk minta pengajaran pada kau cu untuk menambah pengalaman, cuma kau harus hati-hati sedikit. Kok Chiang Bun, bukankah kau terlalu memandang rendah padaku, masakan aku cuma sesuai untuk belajar kenal dengan seorang anak muridmu yang belum berpengalaman ejek Tianmo Kau Chu. Tapi laki-laki itu tidak menunggu Kok Chi Hoa menjawab, terus saja ia balas tertawa dingin dan berkata, Kau Chu, engkau datang ke sini karena membela Anci Mu, sedang aku ingin berbakti pada Chiang Bun Jin kami. Apakah kera demikian melanggar peraturan Bu Lim? Biarpun aku belum pengalaman, tapi engkau sendiri, Kau Chu, agaknya kau pun tiada punya nama apa-apa di kalangan Kang Ngau, mana bisa dikatakan memandang rendah padamu. Sebenarnya ilmu silap Tianmo Kau Chu ini sangat tinggi, tapi memang benar dia belum pernah muncul di Kang Ngau, yang dia kenal masih sedikit. Karena itu ia menjadi gusar oleh sindiran laki-laki itu, katanya dengan dingin, baguslah, jika engkau ingin mewakili Chiang Bun kalian turun kalangan. Silahkan, barusan aku sudah unjuk sedikit kepandayan tak berarti. Sekarang giliranmu untuk pamerkan kemahiranmu. Ucapan ini sama dengan memberi suatu soal yang sulit. Kecuali Kok Chi Hoa, anak murid Bin Sanpei sama-sama berkhawatir bagi laki-laki itu, pikir mereka, Tianmo Kau Chu ini mampu ketuk cangkir ambles ke dalam meja, masakan masih ada kepandayan lain yang bisa mengungguli dia. Namun sikap laki-laki itu tenang wajar saja katanya, aku yang baru mulai belajar ini mana bisa mempunyai kepandayan yang berarti? Biarlah aku menyuguh engkau minum secangkir. Teh dulu. Jauh-jauh kau bertamu kemari, teh juga tidak mau minum, engkau rada keterlaluan juga. Sayang cangkir ini sudah tak bisa dikeluarkan. Bolehlah kau menuang secangkir lagi lainnya, sahutianmu kau cuh tertawa dingin. Ucapannya ini bermaksud mengolok-olok orang Bin Sanpei. Pasti tiada yang mampu mengeluarkan cangkir yang terjepit meja itu, dan kedua ingin membuat malu laki-laki itu, yaitu dikala dia menuangkan air teh nanti, ia akan pamerkan ilmu saktinya lagi. Tak terduga laki-laki itu menyambutnya dengan tersenyum saja, lalu berkata pula, secangkir teh enak itu agak sayang kalau dibuang begitu saja. Maka aku ingin menyuguh kau cuh tetap dengan cangkir teh itu. Belum selesai perkataannya, tertampaklah tangannya terangkat dan memukul sekali ke arah meja itu dari jauh. Letak. Sekonyong-konyong, meja yang tebal dan kuat itu mereka pecah dan cangkir teh yang masih hangat-hangat itu terus mencelat ke atas. Menyusul laki-laki itu menggunakan gerakan yang luar biasa cepatnya menjentik sekali di atas cangkir hingga cangkir itu melayang lurus kencang ke arah Tianmo Kau Chu. Seketika semua orang ternganga ke sima saking takjunya. Gunakan pikong cio atau pukulan kosong dari jauh untuk membelah meja. Kepandayan itu sudah cukup mengguncangkan, apalagi sesudah meja pecah, tapi cangkir tidak remuk, bahkan bisa mencelat ke atas tanpa munkratkan isinya setetes pun. Kepandayan ini sunggah susah dibayangkan. Ilmu sakti demikian ini entah berapa kali lebih tinggi dan bagus daripada kera, Tianmo Kau Chu mengetok meja cangkir mengamambles ke meja tadi. Di antara anak murid Bin Sanpei, seperti Pek Eng Kiai, Tiago dan lain-lain, mereka sudah banyak pengalamannya seperti ketika Teng Hiaolan menempur Beng Sintong dalam pertemuan di Jianci yang peng dulu, mereka pun hadir di sana. Tapi kalau melihat ilmu sakti laki-laki ini, mereka menjadi kaget dan ragu. Sekalipun umpamanya Teng Tai Hiap juga belum tentu mampu berbuat demikian. Tapi orang kosan ini mengapa sudi mengaku aku sebagai murid Bin Sanpei. Di tengah kejut dan sanksi mereka itulah, sementara cangkir teh tadi sudah melayang sampai di depan Tianmo Kau Chu. Tampak tangan Kau Chu itu menolak sekali ke depan hingga meluncurnya cangkir itu tertahan sedikit, lalu tangannya mengulur untuk menyambuti cangkir itu sambil berkata, terima kasih atas suguhanmu dan sekali teguk, ia habiskan isi cangkir itu. Namun begitu, tidak urung ia terhuyung-huyung mundur dua tindak sesudah cangkir itu dipegangnya, suatu tanda betapa hebat daya luncur cangkir itu. Karuan, seketika perbawa kau Chu yang congkak itu mengkerap banyak. Cangkir itu terus dilemparkan kau Chu ke lantai, tapi dengan sebat keng lem dapat menyambarnya serta mengolok-olok, wah kalau kalah, kenapa marah pada cangkirnya. Namun Tianmo Kau Chu itu tidak sempat guberis keng lem lagi, begitu cangkir dilemparkan, segera pedang sudah dilolosnya, katanya sambil menuding laki-laki tadi, luwekangmu ternyata benar sangat hebat, maka tidak perlu bertanding lebih lanjut. Sekarang apakah kau masih ingin mewakili Chiang Bun kalian agar aku bisa belajar kenal dengan ilmu pedang dari Bin San Pei kalian? Laki-laki itu masih tetap kaku tanpa menunjuk perasaan apa-apa sahuknya dengan tawar, kau Chu sudah memberi petunjuk pada diriku yang bubeng siowkat, kerucuk yang tak terkenal, ini, sudah tentu aku sangat mengharapkan. Marilah silahkan mulai. Namun kedua tangan laki-laki itu tampak kosong, tiada sesuatu senjata pula yang dia bawa. Segera pekengkiat mengangsurkan sebatang pedang dan katanya, Sute, terimalah pedang ini. Diam diamengkiat telah dapat membadai siapakah laki-laki ini, cuma untuk menghilangkan kecurigaan musuh sengaja dia membahasakan Sute. Tapi laki-laki itu tetap menolak, katanya, tenagaku kecil, tak sanggup menggunakan senjata seberat ini. Aku sendiri bisa memilih senjata yang cocok. Pesuheng tak perlu khawatir bagiku. Habis itu, tiba-tiba ia berkata pada Tianmo Kau Chu, aku ingin pinjam sesuatu barang darimu. Tianmo Kau Chu itu terkesiap, kontan pedangnya terus menyebet, namun sudah terdengar angin berseliwuran. Sesosok bayangan berkelebat, laki-laki itu sudah menyambar lewat samping Tianmo Kau Chu. Ketika pekengkiat menegas, ternyata tangan orang itu sudah bertambah sesuatu benda mengkilap. Dan pada saat itu juga, Tianmo Kau Chu itu lantas membentak gujar, kurang ajar, kau terlalu menghina padaku. Menyusul pedangnya bekerja cepat. Beruntun-runtun ia melontarkan serangan-serangan mematikan kepada laki-laki itu. Baru sekarang semua orang melihat jelas bahwa di antara dua jari laki-laki itu telah menjepit sebuah tusuk konde kemala yang panjangnya kira-kira belasan sentimeter. Jangan khawatir, aku takkan merusakkan baramu, hanya pinjam sebentar saja demikian kata laki-laki itu sambil tunjukkan konde itu pada lawan. Nyata tusuk konde itu bolehnya dia sambar dari atas kepala Tianmo Kau Chu. Karuan Kau Chu itu menjadi murka, tanpa bicara lagi ia menghujani laki-laki itu dengan serangan pedang. Setiap serangan selalu mengincar tempat-tempat yang mematikan. Tapi aneh juga, tidak kelihatan kera bagaimana laki-laki itu berkelit, namun seujung rambut pun tidak terganggu. Di bawah hujan serangan pedang itulah, sekonyong-konyong laki-laki itu bersuara, eh sekali seakan-akan penuh keheranan. Dan pada lain detik, tiba-tiba Tianmo Kau Chu itu pun mengejek sekali seperti sudah dapat mengenali siapa laki-laki itu, mendadak serunya, bagus. Jadi kau. Ia tarik panjang kata-kata kau itu hingga mendenging-denging di udara. Mendadak ilmu pedangnya berubah dengan cepat hingga tubuh laki-laki itu terkurung rapat oleh sinar pedangnya. Heran sekali Pek Engkiak menyaksikan pertarungan itu. Dahulu, waktu Ceng Tian, murid Teng Hiaulan, kawin dengan Li Jim Bwe, yaitu Putri Liti dan Pang Lin, kisah masa muda kedua tokoh ini dapat dibaca dalam Keng Ousam Li Hiap Tiga Darah Pendekar. Pek Engkin hadir rupa cara pernikahan itu mewakili Bin Sanpei, tatkala mana mendadak Le Seng Lem datang mengacau hingga bertanding Kiam Hoat dengan Teng Hiaulan yang menjabat ketua Tian Sanpei. Meski Engkiak bukan jago pedang, tapi terhadap ilmu pedang yang dimainkan Le Seng Lem waktu itu mempunyai kesan sangat dalam. Kini melihat Lian Hoan Cip Kiam atau tujuh kali serangan secara berantai dari ilmu pedang Tian Mo Kau Chu ini, seketika hatinya tergerak. Ia merasa ilmu pedang itu sudah pernah dilihatnya. Ketika kemudian nampak orang mengeluarkan jurus Seng Kong Li Hiap atau sinar sakti melibat badan, ia menjadi lebih yakin bahwa ilmu pedang itu adalah dulu yang pernah dimainkan Le Seng Lem. Ia masih ingat dahulu waktu Le Seng Lem melontarkan jurus ini. Teng Hiaulan juga berseru memuji. Tapi kini laki-laki itu tidak memuji, hanya berseru heran sekali, seakan-akan mendadak tertegun. Betapa lihainya jurus Seng Kong Li Hiap dari Tian Mo Kau Chu itu. Dalam sekejap itulah sinar pedangnya sudah mengurung ke atas kepala lawan. Melihat itu, beberapa arak murid Bin Sanpei sampai menjerit khawatir. Tapi dikala mereta menjerit itulah, tertampak laki-laki itu mengacungkan tusuk kondi kemala ke depan. Selarik sinar kemiluan tiba-tiba menembus cahaya pedang yang mengurung dirinya itu, terus menusuk ke metu Tian Mo Kau Chu. Serentak suara jeritan tadi berhenti. Kini bukan saja anak murid Bin Sanpei yang terkesima kaget, bahkan Kok Chi Hoa sendiri juga terpesona. Sebabnya bukan karena Kiam Hoat yang dimainkan laki-laki itu dengan tusuk kodenya yang hebat itu, tapi disebabkan jurus serangan yang dilontarkan itu tak lain tak bukan adalah ciptaan cakal bakal Bin Sanpei sendiri, yaitu Tok Pi Sinni, si paderi sakti berlengan satu, yang bernama Giek Lui Choan Ciam atau si gadis sayu menyusup jarum. Hian Li Kiam Hoat diciptakan Tok Pi Sinni berdasarkan ajaran kuno yang disesuaikan dengan gaya wanita, sebab pada umumnya tenaga kaum wanita lebih lemah. Maka Hian Li Kiam Hoat tidak mengutamakan kekerasan, tapi lues dan lemas gemulai, namun gesit. Anak murid Bin Sanpei yang belajar Hian Li Kiam Hoat boleh dikata 90% adalah wanita dan di antara mereka Kok Chi Hoa yang paling tinggi memahaminya. Namun jurus Hian Li Kiam Hoat yang dimainkan laki-laki itu dengan tusuk konde barusan sangat cocok dengan gaya aslinya. Indah dan luas, persis wanita lagi menyulam dan lagi menisikan jarumnya. Betapa indah dan tepatnya jurus serangan itu, jangankan anak murid lelaki Bin Sanpei, sekalipun murid wanitanya juga mesti mengaku tak mampu sebagus itu. Bahkan mereka menduga sekalipun Kok Chi Yang Bun mereka juga paling-paling sedemikian saja. Di lain pihak, perasaan Kok Chi Hoa terguncang juga, katanya dalam hati, Ya, pasti dia, pastilah dia. Belum lenyap renungannya itu, bret, tahu-tahu kain kedok Tian Mo Kau Chu itu sudah disingkap oleh tusuk konde laki-laki tadi. Seketika pandangan semua orang terbeliat. Ternyata wajah Tian Mo Kau Chu itu putih bersih, cantik molek tiada taranya. Walaupun raut mukanya memang rada mirip Mohu Jin, tapi cantiknya entah beratus kali lebih menggiurkan daripada nyonya itu. Dalam pada itu Tian Mo Kau Chu terus berseru murka, Bagus, Kim Si Ih. Kau hendak membela buah hatimu, ya? Marilah kau membunuh aku saja. Laki-laki itu tercengang juga mendadak, sahutnya kau, kau pernah apanya nonale. Nonale apa? Jadi istrimu sendiri sudah tidak kau akui lagi. Ohlah Chosu, betapa penasarannya kematianmu itu demikian Tian Mo Kau Chu itu berteriak dengan gusar sambil menangis. Hi, hi, aku ingin bicara padamu lagi seru laki-laki itu. Namun Tian Mo Kau Chu sudah melayang keluar pintu sembari tutupi mukanya yang berlinang-linang air matu itu. Mendengar bahwa laki-laki itu adalah Kim Si Ih, seketika perhatian semua orang terpusatkah pada orang itu hingga tiada seorang pun yang merintangi larinya Tian Mo Kau Chu. Hanya sekejap matu saja sudah terdengar suara seruan Tian Mo Kau Chu yang diucapkan di luar pintu, Jika berani, bunuhlah aku, aku tidak sudi bicara dengan laki-laki berhati palsu macam kau. Untuk sejenak laki-laki ini menjadi ragu-ragu. Ia pandang Kok Chi Hoa sekejap, tampak seperti serba salah. Tapi sekonyong-konyong ia berteriak sekali terus mengudak keluar, malahan terus berseru, Hai, hai kau telah salah dendam pada orang, salah wasel. Inilah ku kembalikan tusuk kondemu. Dengar dulu pembicaraanku. Sungguh pedih sekali hati Kok Chi Hoa ternyata Kim Si Ih meninggalkannya begitu saja. Tampaknya dia pandang Lai Seng Lem yang sudah mati itu jauh lebih penting daripada dirinya, Sebab Lai Seng Lem diangkat sebagai cosu atau cekal bakal oleh Tian Mo Kau Chu itu lantas gak menyusulnya hendak minta maaf padanya. Serentak semua murid bin Senin P ikut merasa penasaran sekali, Maka tiada seorang pun yang mau menyusul laki-laki itu, Hanya Kang Lem yang terus berteriak-teriak, Kim Tai Hiap, Kim Tai Hiap, kembalilah engkau. Pada saat itulah, sekonyong-konyong suara seorang yang nyaring jelas telah menjawabnya dengan tertawa, Kang Lem, bukankah aku sudah berada di sini? Menyusul mana segera terdengar suara belang sekali, Laki-laki yang menguber keluar tadi telah terpental masuk kembali, Hampir berbareng dengan itu, ada lagi seorang lain yang ikut melayang masuk. Karuan Kang Lem terbelalak ke sima, Kim Si Ih kini sudah berada dihadapkannya. Tapi ia jadi terngana, Sebab lelaki yang pertama tadi bukanlah Kang Si Ih yang sebenarnya. Sebaliknya yang masuk belakangan adalah Kim Si Ih tulen. Hal ini pun diikwar dugaan semua orang. Sebelum itu, mereka menyangka lelaki pertama itulah Kim Si Ih adanya, Siapa tahu telah salah sangka. Maka terdengarlah lelaki-lelaki yang tadi telah berkata dengan tertawa, Hahaha, Kim Si Ih, baru sekarang kau muncul, Kenapa kau merintangi kepergianku? Namun Kim Si Ih tetap merintangi jalan pergi orang dan menegurnya, Sungguh penasaran, segala apa boyeh kau lakukan, Tapi kenapa kau memalsukan namaku dan secara diam-diam menggerayang kebinsans ini? HMM, sungguh menggelikan, Emangnya namamu Kim Si Ih ini merupakan jima, Hingga aku orang Shibun perlu memalsukan namamu sahut lelaki-lelaki itu dengan gusar. Kenapa tak kau tanya mereka, Apakah aku telah memalsukan namamu? Aku telah membantu kesukaran sobat baikmu, Sudah tidak mengaturkan terima kasih, Bahkan datang-datang engkau lantas mendamperat padaku. Kim Tai Hiap, Apa yang dia ucapkan itu ada benarnya juga tiba-tiba Kang Lem menyelah. Kalau tiada dia, kami, semua takkan mampu menangkan Tian Mo Kau Chu. Begitu pula dia memang tidak pernah mengatakan siapakah dirinya. Namun Kim Si Ih menggoyang-goyangkan tangannya dan berkata, Kang Lem, kau belum kenal betapa licik akal bulusnya. Hektometer apakah kau sangka aku tidak tahu maksud tujuanmu? Awas pedang! Ucapan yang belakangan itu ditujukan kepada lelaki itu, Dan belum lenyap suaranya, Tiba-tiba sinar pedang berkelebat kontan tenggorokan lelaki itu ditusuknya. Tapi laki-laki itu berganda ketawa saja, Serunya, Haha, Kim Si Ih, Kau tak mampu menangkan aku hingga sekarang perlu dibantu dengan pohyam, ya? Baiklah, jika kau tidak malu ditertawai para kesatria di jagad ini, Teruskanlah tusukanmu ini. Lelaki itu memang bertangan kosong belaka, Sebaliknya Kim Sin Ih menusukannya dengan pedang pusaka cat hun pokyam tinggalan leh seng lem almarhum. Karena itu, bagi penglihatan kaum kesatria seperti Tiago, Pek, Engkyat dan lain-lain, Mereka juga merasakan ketidakadilan, pikir mereka, Dengan kedudukan dan nama mereka yang cukup agung besarnya Kim Si Ih, Kenapa dia tidak menghiraukan harga diri dan menggunakan pedang untuk melawan seorang yang bertangan kosong? Belum lagi selesai pikiran mereka, Sekonyong-konyong terdengar suara beretrobeknya sebangsa kain tebal atau kulit, Menyusul tampak Kim Si Ih telah masukkan pedangnya sambil terbahak-bahak, Katanya, Nah, sebab kulitmu kamu terlalu tebal, Aku sengaja ingin robek kulitmu kamu itu, Supaya semua orang di sini dapat menyaksikan wajahmu yang sebenarnya dan supaya waspada di kemudian hari. Kiranya serangan pedang Kim Si Ih tadi sedikit pun tidak melukai laki-laki itu, Melainkan mengiris robek kedoknya saja. Kang Lem terkesiap demi nampak wajah asli lelaki itu. Ia merasa sudah pernah kenal wajah demikian ini. Ketika diingat lebih jauh, Akhirnya ia ingat pada si pemuda Bun Kong Chu yang mengawal harta pusaka bagi Hokun, Tapi dirampas di tengah jalan tempoh hari. Bedanya cuma laki-laki ini berusia lebih tua, Di bawah dagunya memiara sedikit jenggot. Rupanya lelaki itu cukup kenal watak Kim Si Ih yang suka pegang derajat diri, Maka ia berani menghadapi dengan menggunakan tangan kosong. Tak terduga Kim Si Ih tidak bermaksud melukainya dengan pedang, Melainkan hanya penyingkap topengnya saja hingga wajah aslinya dikenal semua orang. Apa yang terjadi benar-benar senjata makan tuan? Tadi laki-laki itu menggunakan tusuk kode untuk membuka kedok Tian Mo Kau Chu, Kini ia sendiri pun disingkap topengnya oleh pedangnya Kim Si Ih. Paras lelaki itu ternyata putih tampan mirip seorang sekolahan yang ramah tamah, Maka semuanya menjadi heran, terutama Kang Lem, Mengapa orang yang tiada tanda-tanda sesuatu yang mencurigakan, Kim Tai Hiap menganggapnya sebagai orang jahat? Sedang Kang Lem merasa sangsi, Tiba-tiba dilihatnya matu orang itu mulai mendelik dengan gusar, Seketika wajahnya yang sopan santun tadi berubah beringas. Air muka yang putih halus itu lantas bersemuh hijau, Sorot mayanya penuh mengunjukkan rasa benci dan dendam tak terkatakan. Kim Si Ih segera orang itu berkata dengan tertawa dingin. Dahulu ketika kau datang ke BWE Beng Tu, aku telah melayani kau sebagai tamu terhormat. Kini aku datang di Binsan sini sebenarnya kau pun terhitung setengah tuan rumah, Mengapa kau malah memperlakukanku secara kasar begini? Hektometer memang engkau telah memperlakukan aku terlalu baik. Bun Tochu, mana aku berani melupakan budi kebaikanmu itu, Sekarang aku justru ingin membalas budimu itu, Marilah kita mulai demikian sahut Kim Si Ih mengecek. Mendengar tanya jawab yang membingungkan itu, Semua orang menjadi heran pula, Katanya mereka pernah bersahabat dengan baik, Mengapa sekarang Kim Si Ih mendadak mengajaknya berkelahi pula? Maka terdengar laki-laki itu telah menjawab, Jika engkau suli mengajak, Mana berani aku menolak? Aku justru ingin tahu sampai di mana kemajuanmu selama tiga tahun ini. Habis berkata, sekonyong-konyong ia mendahului menubruk ke arah Kim Si Ih. Seketika pandangan semua kabur, Sekeliling ruangan itu seakan-akan penuh bayangan orang itu yang menghambur ke arah Kim Si Ih berbagai jurusan. Umumnya, orang yang mahir ilmu ginkang bila sudah mencapai tingkatan maha tinggi, Maka setiap gerak-geriknya jika dilakukan dengan cepat, Makin lama akan makin menyilaukan mirip kitiran, Tapi laki-laki itu hanya sekali bergerak saja sudah lantas begitu cepat hingga muncul bayangannya yang tak terhitung banyaknya, Hal ini sungguh susah dipahami orang. Di tengah bayangan yang mengaburkan pandangan matu itu, Tiba-tiba terdengar Kim Si Ih bersuit panjang sekali. Serunya, biarpun kau punya pat kuaki Bum Sin Hoat memang hebat, Tapi aku masih ingin tahu lebih jauh sampai di mana kepandayanmu yang sejati. Sekonyong-konyong kedua tangannya menyodok ke depan di tengah serangan laki-laki yang gencar itu, Lalu bayangan orang yang tadinya berterbangan memingungkan itu mendadak hilang sirna. Terdengar laki-laki itu bersuara tertahan sekali, Tau-tau sudah melompat mundur setombak lebih jauhnya dari Kim Si Ih dan berdiri terpaku tanpa bergerak. Begitu pula Kim Si Ih juga sudah pusatkan perhatiannya sedang memandang laki-laki itu. Ternyata di punggung laki-laki itu sudah terdapat sebuah cap tangan, Sebaliknya baju Kim Si Ih terobek beberapa jalur. Selang sejenak, lelaki itu membuka suara, Kau memiliki ilmu Kim Kong Put Sin Kang tapi aku pun mempunyai kepandayan Sam Siang Kui Goan. Marilah kita coba-coba lagi. Sembari berkata, pelahan-lahan ia angkat tangannya dan memukul pula ke arah Kim Si Ih. Anak murid Bin San Pei yang lain tidak paham tentang ilmu Sam Siang Kui Goan, tiga menjadi satu, yang dikatakan laki-laki itu, tapi bagi Kok Chi Hoa, ia menjadi terkejut sekali. Sam Siang Kui Goan yang dimaksud adalah semacam ilmu silat yang paling sempurna, yaitu sudah dapat melebur menjadi satu di antaranya tenaga, perasaan dan semangat. Setahu Kok Chi Hoa, mendiang gurunya, Lucy Nio pernah mencapai ketingkatan itu. Tapi pada zaman ini, mungkin hanya tinggal Teng Hiaulan saja yang memiliki kepandayan setinggi itu. Dan dikala laki-laki itu berbicara tadi bekas telapak tangan di punggungnya itu lantas lenyap. Karuan Kok Chi Hoa tambah. Terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu care bagaimana Kim Siih menyerang laki-laki itu, tapi Kok Chi Hoa dapat mendengar bahwa serangan Kim Siih yang mengenai punggung laki-laki itu adalah menggunakan pukulan berat Kim Kong Chiang yang lihai terang laki-laki itu sudah terluka dalam, tapi hanya sebentar saja bekas pukulan itu sudah hilang. Suatu tanda dengan cepat luka dalam itu telah disembuhkan oleh lewekangnya yang tinggi. Untuk menahan serangan Kim Siih itu saja jarang ada yang mampu. Apalagi bisa menyembuhkan luka dengan sistem kilat, terang kalau kepandayan fa tidak salisih jauh dari Kim Siih. Sementara itu pukulan lelaki yang dilontarkan dengan pelahan-lahan sekali itu, tampaknya sedikit pun tidak membawa tenaga, tapi justru pada saat itulah, semua orang yang berdiri di sekitar situ merasa ditekan oleh arus hawa yang kuat hingga tanpa merasa semua terdesak mundur, bahkan ada beberapa yang lebih rendah kepandayannya sudah lantas jatuh ke lantai. Hanya sekejap saja, dalam jarak lingkaran kira-kira 2 meter, tiada seorang pun yang mampu berdiri tegak di situ. Walaupun demikian hebat daya tekanan pukulan laki-laki itu, namun Kim Siih tetap berdiri dengan tenang di tempatnya tanpa bergoyang sedikit pun. Melihat itu, barulah Chi Hoa dan Kang Lem merasa lega. Menunggu pukulan orang itu sudah dilontarkan sepenuhnya, barulah Kim Siih berkata dengan tertawa, kalau menerima tanpa membalas, itulah kurang hormat. Ini biar aku pun menjajal kepandayanmu, Sam Siang Kui Goan sudah mencapai tingkatan seberapa tingginya. Berbareng tangannya sedikit memutar, lalu dipukulkan pelahan juga ke depan. Tampaknya laki-laki itu pun tidak bergeming sedikit pun, tapi bajunya ternyata berkerut-kerut seperti air telaga ditiup angin, hingga menimbulkan gelombang-gelombang halus. Biarpun setiap orang tidak tahu di mana letak kelihayan serangan Kim Siih itu, tapi dibandingkan tadi, mereka paham juga bahwa lelakang Kim Siih ternyata lebih menang setingkat. Wajah lelaki itu berubah seketika, tiba-tiba ia melesat pergi secepat terbang, sambil berseru, selama gunung tetap menghijau, kelak tentu akan berjumpa pula. Asal aku orang Shibun masih bernepas, suatu waktu pasti aku akan minta petunjuk pula padamu. Baru selesai ucapannya, segera orangnya lenyap. Setiap waktu kau boleh datang, dan setiap saat aku siap sedia seru Kim Siih menjawabnya. Habis ia betulkan bajunya yang rada kusut itu, lalu saling memberi hormat dengan Kok Chi Hoa, katanya dengan menyesal, maafkan kedatanganku agak terlambat hingga bikin susah kalian. Siapakah orang Shibun itu? Sungguh lihai benar kata Kang Lem. Mungkinkah sudah pernah melihat keponakannya, dia adalah paman si pemuda yang pernah mengawalkan harta pusaka milik Hakun itu, tutur si Iei. Dia adalah Tochu, kepala pulau, dari Bwe Bengtu, pulau tak bernama, di Lamhai, Laut Selatan. Tiga tahun yang lalu pernah juga aku menelan kekalahan dari dia. Kang Lem menjadi heran, tanyanya cepat, Kim Tai Hiap, dengan kepandayanmu yang sudah tiada taranya ini, mengapa juga bisa dikalahkan olehnya? Hati manusia terlalu keji, melulu mengandalkan ilmu silat masih belum cukup, sahut si Iei. Terutama orang berhati bajik seperti kau Kang Lem, lebih mudah lagi tertipu. Maka sekarang juga biarlah ku ceritakan pengalamanku itu, agar bisa menambah kewaspadaanmu. Kelak kalau menghadapi sesuatu urusan harus berhati-hati, terhadap setiap orang mesti selalu waspada. Kiranya dahulu, sesudah patah hati karena tagi dipercintaannya yang gagal itu, Kim Si Ih menjadi putus asa. Dengan perasaan hampa ia lantas berkelana menuruti kemana perginya Seng Kaki. Tiga tahun yang lalu, timbul hasratnya pesiar keluar lautan. Seorang diri ia lantas mendayung sampan menjelajahi pulau-pulau di sekitar pantai selatan. Suatu hari, tiba-tiba dilihatnya di atas suatu pulau kecil ada mengepul asap, ia tahu di sana tentu ada penghuninya. Segera ia mendarat ke pulau itu untuk berkenalan dengan kepala pulau kecil itu. Kiranya Tochoo atau kepala pulau Shibun. Ia sambut kedatangan Kim Si Ih dengan sangat hormat. Ia mengaku berasal keturunan pembesar di jaman kerajaan Beng. Setelah dinasti Beng runtuh, leluhurnya tidak sudi menjadi rakyat jajahan, maka bersama-sama sanak keluarganya lantas sijerah ke pulau kecil itu. Mendengar orang adalah keturunan keluarga patriot, Kim Si Ih sangat kagum. Pula melihat tutur kata orang sangat sopan, Kim Si Ih menjadi suka juga akan pribadi orang Shibun itu. Sebagai seorang ahli, segera Si Ih dapat melihat bahwa orang Shibun, Tochoo itu seorang jago silat juga. Tanpa merasa mereka akhirnya berbicara pula tentang ilmu silat. Bun Tochoo menerangkan bahwa ilmu silatnya diperoleh dari warisan leluhur. Menurut cerita, katanya banyak diilami dari inti sari kitab ikeng ditambah lagi turun-temurun leluhurnya memperdalam ilmu silat warisannya di pulau sunyi itu. Maka sampai di tangan Bun Tochoo sudah mengalami banyak kemajuan, cuma tidak diketahui sampai di mana tingkatannya kalau dibandingkan ilmu silat di daerah Tionggoan sekarang. Ilmu silat yang dipelajari Kim Si Ih boleh dikata mencakup dari segala jenis aliran Qing dan Xia, tapi dari isi kitab ikeng bisa diciptakan ilmu silat, hal ini benar-benar belum pernah didengar olehnya. Sesudah diadakan tukar pikiran benar juga ia merasa aliran silat Bun Tochoo itu sangat bagus dan lihai, lebih-lebih dalam hal mewekang boleh dikata lain dari yang lain. Kim Si Ih tidak tahu, aliran silat Bun Tochoo itu harus digolongkan dalam aliran Qing atau Xia. Sebaliknya Bun Tochoo juga sudah dapat melihat Kim Si Ih tentu seorang koson, sorenya ia lantas mengadakan perjamuan besar, di saat perjamuan sedang asyiknya, ia lantas mengusulkan saling coba-coba kepandayan masing-masing. Watak Kim Si Ih memang juga gila silat, selama hidupnya justru sangat suka menjajal ilmu silat orang. Malahan di masa mudanya entah berapa banyak tokoh persilatan yang terjungkal di tangannya. Kini meski usianya sudah menginjak setengah umur, tabiatnya yang suka ugal-ugalan sudah berkurang, tapi dalam hal ilmu silat, tidak pernah berhenti di selaminya lebih mendalam. Kini orang sendiri mengajaknya coba-coba kepandayan masing-masing, tentu saja ia terima dengan senang hati. Dan sekali geberak, nyata memang lain dari yang lain, sesudah hampir dua jam, barulah si Ih dapat menangkan sejurus. Habis pertandingan itu, persahabatan si Ih dengan Bun Tochoo menjadi lebih erat. Bun Tochoo memberi pelayan lebih hormat dan lengkap. Sebaliknya si Ih juga berat untuk mohon diri maka lantas tinggal bertamu lebih lama di pulau itu. Dengan begitu, selama beberapa hari mereka terus-menerus tukar pikiran membicarakan ilmu silat. Bun Tochoo sangat tertarik dan menanya berbagai aliran dan siapa-siapa tokoh terkemuka kalangan persilatan di daratan. Sebab itu, tanpa sengaja ia pun mengunjukkan sedikit tanda-tanda bahwa sebenarnya keadaan dunia persilatan di daratan sebenarnya tidak sama sekali asing baginya. Dari itulah, diam-diam Kim Si Ih mulai timbul curiga. Rupanya Bun Tochoo juga dapat menerka Kim Si Ih sudah mulai curiga, maka tanpa ditanya ia lantas mendahului memberitakan seluk-beluk di pulaunya itu. Kiranya setiap 2-3 tahun sekali, dari pulau itu pasti dikirim orang ke kota-kota sekitar pantai untuk belanja barang-barang keperluan sehari-hari. Karena itu, hubungan dan kabar berita pulau itu sebenarnya tidak terputus sama sekali dengan dunia luar. Benar juga, lewat beberapa hari kemudian, ada sebuah kapal telah pulang dari pelayarannya itu. Orang yang pulang itu adalah keponakan Bun Tochoo sendiri, namanya Bun Tochoo. Malamnya, di pulau itu lantas diadakan perjamuan untuk memberi selamat pada Bun Tochoo yang baru pulang itu, dengan sendirinya Kim Si Ih diundang serta hadir. Di tengah perjamuan, tiba-tiba Bun Tochoo kasai sesuatu, ia menyatakan bahwa Perdana Menteri Hokun sedang mencari jago-jago silai pilihan, maka ia bermaksud pergi ke Pak Hia untuk menambah pengalaman, maksudnya itu dimintakan persetujuan Seng Paman. Mendengar itu, Kim Si Ih memberitahukan padanya bahwa Hokun adalah Perdana Menteri yang korup, dikutuki rakyat. Kalau cuma sekadar menambah pengalaman saja tidak mengapa, tapi jangan sekali-kali sudi mengabdikan diri kepada Hokun itu, demikian saran si IE. Agaknya Bun Tochoo yang rada heran oleh ucapan si IE itu, terbahak-bahak ia berkata, keluarga kami justru karena tidak sudi bekerja sama pada pemerintah Boan, maka lari ke pulau ini, masakah sekarang aku sudi mengabdi untuk mereka? Jika tujuanku melulu hendak gunakan kesempatan itu untuk menyelami ilmu silat dari aliran terkemuka di daratan sana. Mendengar kata-kata yang terus terang itu, segera si IE berjanji akan mengajaknya kembali ke daratan untuk memperkenalkannya kepada semua para tokoh-tokoh persilatan, ia menyatakan pendapatnya pula bahwa Hokun takkan mampu mendapatkan jago-jago yang bernilai. Sebenarnya Kim Si IE biasanya tidak sudi orang mengetahui asal-usul dirinya meski selama beberapa hari itu dalam pembicaraan ia merasa sangat cocok dengan Bun Tochoo itu, namun sampai saat itu ia pun belum perkenalkan nama sendiri yang sebenarnya. Tapi dalam perjamuan itu ia telah meneguk beberapa cawan arak hingga tanpa merasa, tutur katanya itu meyakinkan kesimpulan orang bahwa pengalamannya ternyata sangat luar biasa dan lain dari yang lain. Dalam percakapan selanjutnya Bun Tochoo menceritakan pula apa yang dia lihat dan dengar dalam perjalanan paling akhir itu. Akhirnya ceritanya menyinggung juga atas diri Kim Si IE. Kiranya dia mengetahui tentang kejadian-kejadian atas diri Kim Si IE, Le Seng Lem, Teng Hiaulan, Beng Sintong dan lain-lain. Setelah dia ceritakan peristiwa pertandingan Le Seng Lem melawan Teng Hiaulan, kemudian katanya. Kini Le Seng Lem dan Seng Sintong sudah meninggal, kitab-kitab ilmu silat dari mereka jatuh di tangannya Kim Si IE itu, maka kini mungkin Teng Hiaulan juga mesti mengaku kalah setingkat daripada Kim Si IE. Buat zaman sekarang, bicara tentang ilmu silat, tentunya Kim Si IE yang harus menduduki kursi utama. Dengan sendirinya, Kim Si IE tidak enak ikut bicara hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya tapi demi mendengar kisah rumen dirinya dengan Le Seng Lem dibuat cerita orang, betapapun ia merasa berduka, maka berulang kali ia meneguk arak. Untuk mana, seperti tidak sengaja berulang kali Bun Tochoo telah memandangnya, beberapa kejap. Cuma kabarnya kini Le Seng Lem juga sudah mempunyai ahli waris, ia dipuja sebagai cakal bakal dari apa yang dinamakan Tian Mo Kau Chu. Agama itu banyak menarik jago-jago silat dari kalangan jahat, kabarnya tidak sedikit juga orangnya, demikian cerita Bun Tochoo lebih lanjut. Kabar itu ternyata juga baru pertama kali itu didengar Kim Si IE, tentu saja sangat menarik perhatiannya, cepat ia tanya, dari masa engkau dapat dengar kabar itu? Bukannya aku dengar dari orang lain tapi aku sendiri malah sudah bertemu dengan Tian Mo Kau Chu pribadi, Sahut Tuchang. Bagaimana macam Tian Mo Kau Chu tanya si IE? Ia memakai kedok, maka tak jelas parasnya tapi terang seorang wanita muda tutur Tuchang. Suatu hari, setelah ku jual mutiara dan barang-barang dagangan lain di kota, Cho An Chiu serta membeli barang-barang keperluanku, aku lambtas keluar kota akan kembali ke kapal. Rupanya harta benda yang ku bawa dapat diincar beberapa penjahat kecil. Di tengah jalan aku telah dicegat hendak di Begal, sudah tentu aku tidak gentar, bahkan aku telah permainkan mereka dengan menutup urat ketawa mereka hingga mereka tertawa keras terus-menerus sampai berguling-guling di tanah, lalu ku tinggal pergi. Sejam kemudian baru mereka itu bisa berhenti sendiri dari ketawanya. Kejadian itu pun tidak kupikirkan, siapa duga ilmu silat serupa dengan harta benda yang tidak boleh menyolok mata orang. Sekali aku unjukkan kepandaianku, ternyata lantas menarik perhatian Tian Mo Kau Chu itu. Malam itu aku menginap di sebuah kelenting. Tengah malam, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dan minta aku keluar. Aku menjadi heran ketika di luar ku lihat orang itu adalah wanita berkedok, segera dia menegur aku, apakah engkau ini yang siang tadi menutup orang-orang dari Jing Yang Pang itu. Semula aku sangka dia adalah pemimpin wanita dari Jing Yang Pang, dengan maksud menyelesaikan peristiwa itu. Aku lantas maaf padanya serta menjelaskan bahwa aku tidak tahu asal-usul penjahat itu. Siapa duga ia tidak mau tahu apa yang kukatakan itu sahuknya dengan tertawa dingin, aku tidak urus percepcokanmu dengan orang-orang Jing Yang Pang itu. Yang kuinginkan ialah karena melihat kepandainmu masih boleh juga, maka bermaksud menerimakah sebagai anak murid dalam agama kami. Aku menjadi ketarik oleh keterangan itu. Segera ku tanya apakah nama agamanya, bagaimana asas tujuannya serta apa yang telah dilakukannya. Dan dari jawabannya baru aku mengetahui bahwa agama mereka bernama Tian Mokau. Wanita itu adalah kau cunya. Cakal bakal yang mereka puji adalah iblis wanita Leseng Lem yang meninggal belum lama berselang. Dengan mendirikan agama itu, tujuannya ialah ingin menempur orang bulim dari golongan Jing Pei. Konon tidak lama sasaran pertama yang akan ditangani adalah Binsan Ketua Binsan Pei yang akan dicobanya lebih dulu. Setelah mendapat penjelasan itu, aku segera berkata, terima kasih atas perhatianmu tapi aku mempunyai tempat tujuan sendiri. Tidak ingin masuk menjadi anggota agama kalian. Wanita berkedok itu menjadi marah katanya dengan dingin, kau tidak mau masuk agama kami, aku akupun tidak perlu memaksa cuma menurut aturan agama kami, setiap orang luar yang mengetahui rahasia agama kami, dia harus menyerahkan jiwanya dengan sendirinya aku naik darah juga, sahutku, asal kau mampu ambil jiwaku yang tidak laku 5 Senin ini boleh kau ambil. Sekali pembicaraan sudah buntu, segera terjadilah saling geberat. Ternyata Tianmo Kau Chu itu memang sangat lihai, tiada 10 jurus aku sudah terluka parah, untung aku paham ilmu menutup nafas dengan lewekang aku pura-pura mati menggeletak di tanah dan berhasil mengelabuinya. Untung juga dia tidak membekal senjata tajam, hanya badanku didepaknya dua kali dan melihat aku sudah tak bernafas, lalu tinggal pergi. Lukaku ini sampai dua bulan lamanya baru bisa sembuh. Sebab itulah, paman makanya aku pulang sangat terlambat. Hati gabis mendengar cerita itu, diam-diam Kim Siih sangat khawatir, tapi juga timbul curiganya. Khawatir karena mendengar Tianmo Kau Chu sangat lihai dan akan mencari onar kebinsan. Jangan-jangan Kok Chi Hoa tidak sanggup melawannya. Dan curiga sebab apakah Tianmo Kau Chu itu sudi mengatakan tentang maksudnya bikin rusuh kebinsan itu kepada Buntut Chang. Memang apa yang dicurigai Kim Siih itu cukup beralasan. Dari cerita Buntut Chang tentang Binsan Pei akan menjadi sasaran pertama dalam gerakan Tianmo Kau itu sebenarnya memang karangan belaka, sekedar untuk memancing diri Kim Siih. Tapi kemudian ternyata apa yang terjadi cocok juga dengan karangannya itu. Begitulah, dengan rasa khawatir atas diri Kok Chi Hoa, pula ingin tahu sangkut paut apakah di antara Tianmo Kau Chu itu dengan Lai Seng Lem, Kim Siih menjadi gugup, seketika timbul keinginannya segera pulang ke daratan. Segera ia mengemukakan maksudnya kepada Buntut Chu bahwa besoknya ia ingin mohon diri. Apabila Buntut Chang ada minat mencari pengalaman dan berkenalan dengan tokoh-tokoh persilatan, boleh juga ikut bersama dia. Buntut Chu pura-pura merasa heran dan ia tanya sebab apa tiba-tiba Siih hendak pulang. Terpaksa Siih juga pura-pura mengatakan timbul rasa rindunya kepada kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan itu. Karena tak bisa menahan lagi, kemudian Buntut Chu berkata, sungguh terasa sangat berat kalau mesti berpisah dengan saudara. Padahal kita baru saja merasakan kecocokan satu sama lain. Jika Jin Heng, saudara, sudi membawa serta keponakanku itu ke daratan untuk menambah pengalamannya, sungguh aku merasa sangat berterima kasih. Marilah keringkan secawan sebagai tanda ucapan selamat jalan. Padamu dan rasa terima kasihku atas perhatianmu terhadap keponakanku. Siih merasa berat juga untuk berpisah, maka tanpa pikir ia terima suguhan orang dan meneguknya habis. Tak tersangka, baru saja arak itu masuk perut, segera ia merasa minuman itu tidak beres dan baru saja Kim Siih sadar ketidakwajaran itu, dalam pada itu arak dalam perut sudah bekerja, seketika kepala terasa pening, metu berkunang-kunang, akhirnya lantas tak sadarkan diri. Dalam keadaan remang-remang entah sudah lewat berapa lamanya, tiba-tiba si Iih mendengar ada berapa orang memanggilnya. Cepat ia melompat bangun, tapi sekitarnya ternyata gelap gulita. Ketika dirabas sekeliling adalah dinding batu saja. Pengah si Iih merasa bingung, tiba-tiba terdengar suara terbahaknya Tochoo dan sedang berkata, Kim Siih, sekarang tidak mungkin lagi kau tidak mengaku siapa sebenarnya engkau, hahaha selama ini ku pandang engkau sebagai teman, tapi kau sengaja menutupi rahasia dirimu. Coba katakan, apa hukumanmu itu? Seumpama aku tersalah dalam hal itu, kelakarmu ini sesungguhnya juga keterlaluan, Bun Tochoo seru si Iih. Siapa berkelakar dengan kau? HMM, aku paling benci pada manusia yang tidak setia kawan. Aku mesti memberi hajaran setimpal padamu demikian mendadak Bun Tochoo mendamprat dengan bengis. Sementara itu ia sudah membuka pintu kamar itu. Melihat sikap Tochoo yang tadinya ramah-tamah itu kini telah berubah menjadi beringas, Kim Siih terkejut. Baru sekarang ia tahu orang bermaksud jahat pada dirinya. Ia menjadi gusar juga, segera damperatnya jangan kau putar lidah, namaku sendiri belum ku beritahu, dari mana bisa dikatakan aku tak setia? Sebaliknya perbuatanmu yang bagus inilah lebih sesuai kalau dikatakan tidak setia kawan dan tak berbudi. Ya hitung-hitung mataku yang buta telah berkenalan denganmu. Hahaha Bun Tochoo terbahak-bahak, memang tidak salah katamu itu, dan sekarang sudah menjadi tawananku. Apabila engkau tidak turut pada kemauaku, jangan harap selama hidupmu dapat kembali lagi ke daratan sana. Apakah keinginanmu dengan menahan perasaannya? Si Ie menanya. Kitab ilmu silat tinggalan Kyaopak Beng berada padamu, Nah, hanya itulah yang kuinginkan sahut Bun Tochoo. Si Ie bergilir mencertawakan lawannya, katanya, Hahaha, tentunya kau sudah menggelebdah badanku serta buntalanku bukan? Dan sudahkah kau menemukan kitab ilmu silat itu? Buat berbicara terus terang, biarlah ku katakan bahwa kitab itu memang benar tadi ia berada padaku, tapi sudah lama telah ku bakar. Haha, untung juga kalian tahu bahwa kitab itu jadi abu. Aku sudah mengetahui kemungkinan akibatnya kalau ku simpan sampai sekarang, tentu akan membuat geger orang-orang dari kalangan hitam seperti kau ini. Bun Tochoo menarik muka, katanya pula, tapi kulihat engkau sudah berhail melatih ilmu silat dari kitab pusaka itu, biarpun kitabnya sudah kau bakar, kau harus menulisnya kembali. Hahaha, berdasarkan apa kau berani memberi perintah padaku? Dan kau sendiri, berdasarkan apa kau berani kepala batu? Hektometer, apa kau sangka ilmu silatmu lebih tinggi dari aku? Haha, engkau salah besar, Kim Si Ih. Kemarin dulu aku sengaja mengalah padamu, kalau kau tidak percaya, marilah boleh kau coba-coba lagi, aku justru akan menaklukanku berdasarkan ilmu silatku. Sudah tentu Kim Si Ih tidak sudi terima mentah-mentah hinaan itu, terus dia terima tantangan itu dan bertanding pula dengan Bun Tochoo di dalam kamar batu itu. Pertandingan kali ini bagi Kim Si Ih bukan lagi tukar kepandayan, tapi merupakan pertarungan mati atau hidup. Sebaliknya Bun Tochoo itu ternyata berlaku tenang sekali, seperti sedang latihan dengan sobat baik saja. Dan sungguh aneh juga, setiap kali Kim Si Ih melihat ilmu silat orang toh masih setingkat lebih rendah dari dirinya, tapi di saat menentukan, senantiasa Si Ih merasakan keinginan ada tenaga kurang. Biarpun tipu serangannya sangat bagus, tapi karena kurang tenaga sedikit, dengan mudah lantas dapat dihindarkan musuh. Berpuluh jurus permulaan Kim Si Ih masih belum merasakan kepincangan itu, sampai akhirnya terasalah olehnya bahwa kekuatannya sudah jauh menurun dan pada dulu. Nyata Kim Si Ih sudah keracunan arak suguhan Bun Tochoo semalam itu, telah dicampur deraan obat bubuk pembius otot tulang mewakin hoa kutsan untung tatkala itu Kim Si Ih sudah hampir mencapai tingkatan kebal, kalau tidak, tentu ia bisa celaka karena minum arak beracun itu. Bekerjanya racun itu berjangkit dengan perlahan-lahan saja, karena tenaga dalam Kim Si Ih sudah sangat mendalam, akibat dari racun itu menjadi enteng, maka seketika ia belum lagi berasa. Tapi setelah hampir 200 jurus, akhirnya ia kena dipukur oboh oleh Bun Tochoo. Nah, sekarang kau takluk padaku tidak tanya Bun Tochoo dengan terbahak-bahak. Dalam bingungnya karena kekalahan itu, si Im menjadi gusar pula, sahutnya ketus, jika kau mau bunuh aku, silahkan lekas lakukan. Tapi aku ingin takluk padamu, jangan harap. Hanya kepandayanmu ini saja oh. Tanda petik. Kenapa kepandayanku ini Bun Tochoo menegas? Sebenarnya si Ie ingin berkata ilmu silat orang juga tiada sesuatu yang luar biasa, tapi buktinya dirinya toh sudah direbohkan pun dalam hati tidak kera, terpaksa ia tahan dongkolnya itu. Bun Tochoo itu pintas melihat sikap orang sebera, ia berkata pula dengan tertawa, buat apa aku membunuh engkau? Aku justru ingin menahan kau di sini untuk hiburanku, tampaknya kau masih penasaran oleh kekalahanmu tadi bukan? Baiklah lewat dua hari lagi aku akan datang pula untuk menempur engkau. Habis berkata, ia lantas keluar dari kamar batu itu serta menutup pintu bersinya. Seperginya Bun Tochoo, si Ie duduk semadi menjalankan, pula tenaga dalamnya. Baru sekarang ia merasa bahwa hawa murni dalam-dalam badan ada gengguan-gengguan dikala mengeluarkan lewat perut, seringkali terhalang, tahulah dia telah dipedai Bun Tochoo. Lewat dua hari kemudian kembali Bun Tochoo datang lagi mengajak bertanding. Kontan Kim Si'ih mencaci maki terus melabrak orang, tapi akhirnya lagi Kim Si'ih lha menderita kekalahan. Dengar sampai di sini, tiba-tiba Kang Lem menyela, wah celaka. Kim Tai Hiap, bukankah engkau berulang kali telah masuk perangkapnya orang Si'ih bun itu? Justru karena engkau tidak mau tuliskan ilmu silat ajaran Kyao Pak Beng kepadanya, maka dia sengaja mengatur muslihatnya untuk menipu ilmu silatmu. Pintar juga kau, adik cilik, sahut si I'ih tertawa. Tapi Hektometer, masakah aku tidak tahu maksud tujuannya? Cuma tatkala itu aku sedang naik darah, maka aku tidak ambil peduli. Namun harus diakui juga, walaupun benar dia berhasil mencuri sedikit kepandaianku, sebaliknya aku pun dapat menyelami sedikit ilmu silatnya yang hebat itu. Tapi toh tetap engkau yang rugi, ujar Keng Lam. Memang benar, sahut si I'ih. Tapi itu hanya dipandang. Dari keadaan pada saat itu. Kalau sekarang, aku yang beruntung malah. Kenapa bisa begitu? Tanya Keng Lam heran. Sebab setelah beberapa kali bertanding, terhadap inti ilmu silatnya aku telah dapat memahami 6-7 bagian di antaranya. Sebaliknya dia, menurut dugaanku, paling-paling hanya 2-3 bagian dari kepandaianku yang dipahaminya. Namun begitu, dengan sedikit kepandaianku yang dia peroleh itu tentu akan menambah modal kejahatannya. Tapi pada garis besarnya, yang kumaksudkan lebih beruntung itu tidak hanya keuntungan ilmu silat yang aku peroleh dari dia itu ujar si I'ih. Memang apa yang engkau pikir sekarang juga sudah kupikirkan waktu itu. Pintu besi dari kamar batu itu dapat ditutup dari luar dan dalam, maka sesudah aku diakali dalam beberapa pertandingan, aku lantas kancing pintu itu dari dalam, dengan tekat mati kelaparan. Aku tidak sudi membuka pintu lagi biarpun dia mencaci maki dari luar. Tapi rupanya bun tocu itu mengharap bisa memperoleh lebih banyak kepandaianku, kuatir kalau aku mati kelaparan, ia telah membobok sebuah lubang di atas kamar batu itu sebagai jalan untuk memberi makanan padaku setiap hari. Bukankah engkau mempunyai cathun pokiam dan bisa menggunakannya membobok lubang batu itu ujar Kang Lem? Tentu saja bun tocu itu tidak sebodoh itu. Mungkin yang kak sangka, dikala aku tak sadarkan diri, semua barang, bekaku sudah dirampas semua, termasuk pedang pusaka itu sahut si I. Jika begitu, kemudian siapa yang menolong engkau keluar dari kamar itu tanya Kang Lem? Aku sendiri, sahut si I. Kiranya sejak Kim Si I memperoleh rahasia tinggalan Kiao Pak Beng, ia lantas bertekad hendak melebur semua aliran silat yang dipahaminya untuk menciptakan suatu aliran silat terendiri yang gilang-gemilang. Dan sesudah beberapa tahun diakinkan lambat laun sudah ada kemajuan, cuma masih ada beberapa kesulitan di antara ilmu-ilmu silat itu belum dapat dipecahkannya. Sebab itulah, ia lantas gunakan kesempatan di kamar batu itu untuk menyelami lebih tekun daripada apa-apa yang belum dapat dipecahkannya itu. Setiap hari ia tenggelam dalam-dalam pemikirannya itu, ditambah lagi sedikit paham yang diperolehnya dari ilmu silat bun tocu yang ternyata satu sama lain ada titik-titik persamaannya, maka lewat tiga bulan kemudian, pada suatu malam, mendadak semua kesukaran. Dalam ilmu silat dapat dipecahkannya dengan sempurna juga telah menciptakan ilmu silat alirannya tersendiri yang didasarkan pada luakang aliran Tian San dan ilmu silat ajaran Kiao Pak Beng sebagai Saka Guru, ditambah pula berbagai ilmu silat dari aliran Qing dan Xia lainnya sebagai atap dan genting, maka terbangunlah ilmu silatnya itu yang berbeda dari aliran manapun juga tapi adalah asli ciptaan Kim Sihtulan. Setelah berhasil melatih badan yang sempurna, dengan sendirinya racun yang diminumnya itu dapat dilebur oleh hawa murni dalam tubuhnya. Bukan saja tenaga dalamnya pulih semua, bahkan lebih hebat daripada semula dan pada malam itulah, ia gunakan ilmu saktinya itu untuk membobok lubang batu selebar badan, lalu menerobos keluar. Bagus, seru Kang Lem Girang. Dan kau harus beri hajaran setimpal pada Bun Tojo itu, kenapa engkau tidak punahkan ilmu silatnya sekalian? Bukankah aku sudah mengatakan lebih banyak untungnya dari dia? Kalau dia tidak menyekap aku di kamar batu itu, tentu aku tak secepat itu bisa meyakinkan kepandaianku. Pada waktu itu, ia hanya marajai partai situ saja, kejahatannya belum nyata, buat apa aku bermusuhan dengan dia. Sesudah keluar, segera aku bertempur dengan dia. Tentu saja ia menjadi kaget ketika melihat aku bisa lolos dari kamar batu itu. Tapi ilmu silatnya benar-benar hebat juga. Lebih dari lima puluh jurus kemudian dia baru terjungkal oleh seranganku. Aku paksa dia serahkan kembali pedang dan barangku yang lain, minta disediakan sebuah kapal dengan perbekalan lengkap, lalu berlayar kembali ke daratan. Sayang, sayang, terlalu enteng hukuman yang kau jatuhkan padanya, ujar Keng Lam Gegetun. Ya, sebab waktu itu aku tidak menyangka bahwa mereka paman dan keponakan bisa masuk komplotannya Perdana Mentari Dorna Hukun serta bermusuhan dengan tokoh bulim di Tionggoan, ujar CIA. Sayang dikala aku belayar palang itu, di tengah jalan telah mengalami damparan badai hingga baru permulaan tahun ini aku tiba di daratan. Sementara itu Bantu Chong sudah lebih dulu sampai di Pak Hia. Tentang dia mengawalkan harta karunnya Hukun, aku dapat kabar. Dan tidak lama kemudian aku mendapat berita pula pamannya juga sampai di daratan, maka aku selalu mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Jika begitu, tentang keinginan Ki Hiau Hang menemui engkau, apakah engkau juga tahu? Tanya Keng Lam. Justru Ki Hiau Hang sendirilah yang telah merampas harta kawalan Bantu Chong itu dan kemudian aku pun mengangkat saudara dengan dia serta. Tanda petik. Tak usah kau ceritakan lagi, semuanya aku sudah tahu. Potong CIA dengan tertawa. Oleh karena waktu itu aku mengetahui Tachi beradik Tianmo Kau Chu dan Buntu Chu itu ada maksud mengacau kebinsan sini, maka aku tidak sempat menemui Ki Hiau Hang. Biarlah nanti kalau dia sudah pulang dari Cilesan, tentu aku akan pergi mencarinya untuk memenuhi harapannya. Oleh karena berkhawatir atas putranya yang berada di bawah cengkeraman Tianmo Kau, Kang Lam menjadi ingin sekali bisa mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan agama jahat itu, maka ia lantas kesampingkan diri Buntu Chu dan menanya, jika engkau sudah tahu Tianmo Kau Chu itu bakal merecoki Kok Li Hiap, tentu sebelum datang kemari, engkau sudah menyelidiki dahulu kesarang mereka? Dan dari manakah? Asal uswi Tianmo Kau Chu itu, begitu pula tentang diri Mohu Jin? Hal mana aku kurang terang, hanya mengetahui sedikit, sahut si Iei. Kalau dibicarakan kepandayan Tianmo Kau Chu itu sekali-kali bukan ajaran Lai Seng Lam, bahkan leluhur mereka saling bermusuhan. Aneh, jika begitu mengapa Tianmo Kau Chu itu sudi mengangkat Lai Seng Lam sebagai cakal bakal Tianmo Kau? Mereka tanya Kang Lam heran. Ceritanya begini tutur si Iei. Dahulu, di jamannya Kiao Pak Seng dan Ho Tian Toh, ada pula seorang gembong wanita yaa sangat lihai, dia boleh dikata berdiri di antara golongan Qing dan Xia, malahan juga pernah mendirikan agama apa yang dinamakan Cip Im Kau. Cip Im Kau itu mempunyai seorang puteri, namanya Im Siulan. Dahulu Kiao Pak Beng pernah melamar Im Siulan untuk istri puteranya, tapi ditolak oleh Im Siulan. Karena itu puteranya Kiao Pak Beng telah menggunakan kekerasan untuk menculik Im Siulan. Belakangan suami istri Ho Tian Toh yang telah menolongnya kembali. Dan dikala itu, leluhur Lai Seng Lam yaitu Lai Kong Tian adalah budak setianya Kiao Pak Beng. Peristiwa menculik Im Siulan dia pun ikut serta, maka keluarga Im sebenarnya adalah musuh. Kemudian Im Siulan telah menikah dengan seorang kesatria gagah Shichu. Ayah pemuda Shichu itu adalah pemimpin Lok Lim dikala itu. Karena diuber-uber oleh pasukan pemerintah, Im Siulan dan suaminya telah melarikan diri ke suatu negeri di luar perbatasan wilayah barat dan menetap di sana. Tian Mo Kau Chu itu adalah keturunan dari keluarga Im Siulan itu. Karena sejak itu menetap di negeri barat sana, dengan sendirinya terjadi juga asimilasi di antara mereka. Dengan penduduk setempat, maka tidaklah heran kalau banyak terjadi percampuran darah di antara keturunan mereka. Kira-kira sepuluh tahun yang lalu, waktu itu Lai Seng Lam telah cocok dengan aku, pernah untuk beberapa waktu ia berkelana di luar perbatasan di daerah barat itu dan kira-kira tatkala itu juga, Lai Seng Lam telah bertemu keluarga dari orang yang kini menjadi Tian Mo Kau Chu itu. Lai Seng Lam cukup bijaksana. Mungkin untuk menebus kesalahan leluhurnya, dia telah kembalikan sejilid Kitab Pek Tok Chin Keng, Kitab Tulan Beratus Reset Peracun, yang aslinya memang milik keluarga Im. Pantas senjata gelapnya yang berbisa itu tiada habis digunakan olehnya, kiranya Kitab Pek Tok Chin Keng itu sudah jatuh di tangan mereka, seru Kang Lam. Eh sudah banyak yang kau ceritakan, tapi kau belum terangkan siapakah nama mereka? Turun-temurun mereka tinggal di negeri asing, maka mereka termasuk dalam kelompok suku masar, adat kehidupan mereka sudah hampir seluruhnya membaurkan diri dengan perduduk setempat. Tentang nama mereka aku telah mendapat tahu dan suku bangsa mereka. Yang tua yaitu kakak, namanya Karani, dan adiknya bernama Ipi Chuma. Kabarnya masing-masing mempunyai juga nama dalam bahasa Han, tapi orang mereka tak bisa mengucapkannya. Jika demikian, jadi mereka memang benar-benar taci beradik, kata Kang Lam. Dan itu Karani, apakah juga benar-benar istri gubernur segala? Hal ini dia memang tidak berdusta. Suaminya bernama Molam Ting. Dahulu pernah menjabat panglima besar di kota Holam. Tahun mereka menikah, adalah bertekpatan juga. Dengan tahun di mana Lai Seng Lam berkenalan dengan mereka di wilayah barat itu. Cuma bagaimana tentang perhubungan Lai Seng Lam dengan mereka, aku sendiri kurang terang, tutur si Ia lebih jauh. Tapi kalau Lai Seng Lam sudah sedia mengembalikan kitab Pek Tok Chin Keng kepada mereka, dapat diduga mereka pasti sudah berubah menjadi kawan daripada lawan. Ilmu silat dalam kitab tinggalan Kyao Pak Beng tentu tak diajarkan oleh Lai Seng Lam, namun mereka mungkin dapat pula mengetahui. Sebab itulah, belakangan Ipi Chumi telah menggunakan namanya Lai Seng Lam untuk mendirikan Tian Mokau. Ia kumpulkan semua bekas dayangnya Lai Seng Lam dan mendapat tambahan sedikit kepandayan berasal dari kitab Kyao Pak Beng, yaitu diselami dari ilmu silat yang dimiliki kawanan dayang itu, dengan sendirinya mereka bertambah lihai. Kakak beradik dari suatu sumber tapi ilmu silat si adik ternyata berlipat kali lebih tinggi dari seng kakak, apa sebabnya sampai sekarang pun aku belum mengetahui. Tiba-tiba Kok Chi Hoa tergerak hatinya, segera ia tanya, Eksu Hengku, mempunyai seorang kawan, adalah seorang tuan tanah kecil di Tiong Bokoan, namanya K.H.U. Giam, apakah kau kenal orang ini? Aku ingin tahu apakah K.H.U. Giam pernah datang ke wilayah barat dan apakah kenal dengan Tachi Beradik yang hebat itu Ujar Chi Hoa. Hal ini aku tidak tahu. Apakah ada terjadi sesuatu tanya si I.E. Justru ada sesuatu urusan yang menyangkut diri K.H.U. Giam itu, hal ini biarlah nanti ku ceritakan. Kini aku ingin tanya lebih dulu obat penawar yang pernah Lai Senglem berikan padamu dahulu, apakah Heng kau bawa sekarang? Chia Suso dan Kang Su Heng telah kena pukulan berbisa perempuan iblis itu, Tanda. Tanda lukanya yang keracunan itu sama seperti apa yang kualami dahulu. Ya, apabila kau datang siangan sedikit, tentu kami takkan kecundang oleh perempuan iblis itu, demikian Kang Lem menggerundal. Sungguh aku tidak mengerti, apakah orang yang diam-diam pernah menolong aku dan membuat Nijuri Mohu Jin itu di jalan pegunungan itu adalah kau. Jika engkau, mengapa kedatanganmu terbelakang? Si Eir ke Siapoi eh cerita itu, tanyanya cepat, bisa terjadi begitu? Orang yang membantu kau mengalahkan kedua Huan Cheng Tempoohari memang aku adanya, tapi kau mengalami bahaya lagi di pegunungan ini, aku sama sekali tidak tahu. Aku hanya seorang diri, tidak punya ilmu membagi diri. Aku tahu betapa lihainya kedua wanita Tachi dan adik itu, tapi menduga Chi Hoa masih sanggup melawannya. Yang paling lihai adalah Bun Tocu itu. Maka sejak naik ke Binsan, diam-diam aku lantas mengawasi setiap gerak-geriknya. Aku bersama dia masuk ke sini di saat Tian Mo Kau Chu lagi pamerkan kepandainya mengetuk cawan terjepit ke dalam meja itu. Kalian tidak mengetahui Bun Tocu, sebaliknya Bun Tocu itu juga tidak merasa kalau aku lagi menguntitnya. Hi sungguh aneh sekali seru Kang Lem. Jika menurut ceritamu, jadi orang yang diam-diam membantu aku itu bukanlah engkau dan juga bukan orang si Bun itu? Care bagaimana kau dibantu orang? Yang tanya si Iei. Maka bercerita Kang Lem apa yang dialami. Si Iei terperanjat, pikirnya orang itu memiliki kepandainan membisikkan gelombang suara segala, ini sungguh mengherankan. Siapakah gerangan orang itu? Jangan-jangan ada pula tokoh lihai macam Bun Tocu lagi? Kim Tai Hiap menurut dugaanmu siapakah gerangannya orang itu tanya Kang Lem. Entah, aku pun tak bisa menebaknya sahut si Iei. Tampaknya sobat itu datang ingin menjumpai aku, kelak urusan ini pasti akan menjadi terang. Sementara ini tak perlu kita pikirkan. Chi Hoa, harap bawalah beberapa pil ini untuk diminumkan dulu kepada Chia Suso dan Kam Suheng. Untung aku selalu membawanya. Ai, tidak nyana hari ini kebetulan membutuhkannya. Lima egerakok Chi Hoa terima botol obat penawar itu dan suruh Pek Engkiat membawa ke belakang untuk Chia Encin berdua. Melihat botol obat itu, Chi Hoa dan si Iei menjadi terkenang pada peristiwanya Lai Seng Lem dahulu. Perasaan kedua orang berbeda, yang satu suka yang lain duka, tapi sama-sama berdiam saja. Kim Tai Hiap, tiba-tiba Kang Lem menanya pula, tadi engkau bicara tentang Tian Mo Kau Chu itu, apakah kau itu pernah mengobrak abrik sarangnya di Chi Leisan? Tentang putramu di Chulik, hal ini sudah ku ketahui, sahut si Iei. Aku pun pernah mendatangi Chi Leisan cuma kejadian itu sudah setengah tahun yang lalu. Maka tidak melihat putramu di sana. Ya, sudah tentu, sebab anakku baru diculik sebulan yang lalu, kata Kang Lem dengan kecewa. Untung kita aku sudah pergi ke sana dan menolong anakku. Meski dia mempunyai ilmu sakti mencuri, tapi mungkin bukan tandingan Tian Mo Kau Chu itu. Kecepatan berlari Ki Hiau Hang tiada bandingannya. Jika dia sampai di Chi Leisan mungkin Tian Mo Kau Chu masih belum pulang dari sini dan dia kebetulan bisa bekerja dengan leluasa, ujar si Iei. Cuma saja Kang Lem, kau jangan khawatir, aku sudah berjanji akan menerima anakmu sebagai muridku, tentu aku tidak berpeluk tangan membiarkan muridku diculik Tian Mo Kau Chu. Sekalipun Ki Hiau Hang berhasil menolongnya, hal itu pasti aku yang menanggung keselamatannya. Mendengar janji Kim Si Iei ini, barulah Kang Lem merasa lega. Katanya dengan tertawa, jika kau campur tangan, biarpun kepandaian musuh lebih lihai daripada Tian Mo Kau Chu, aku tidak perlu takut lagi. Dan masih ada sesuatu yang kurang jelas, kata Chi Ho A. Jikalau betul-betul Bun To Chu seorang culas keji, buat apalagi dia membantu aku menempur Tian Mo Kau Chu itu? Maksud tujuannya aku tidak berani mengatakan secara pasti, tapi menurut dugaanku ada dua pokok tujuan, sahut si Iei. Pertama, ia sengaja hendak menjajal sampai berapa banyak ilmu silat dalam kitab rahasia Kiao Pak Beng yang telah dipahami Tian Mo Kau Chu itu. Kedua, dia sengaja membantu engkak sebagai jalan untuk menipu kepandaian musyao yang sin keng. Sebab waktu di pulau sana, dia pernah mendengar ceritaku tentang berbagai persilatan di Tionggoan. Bahwa pelajaran luwekang dari Tian San Pei serta si Iei yang keng tinggalan gurumu tergolong ilmu luwekang aliran suci yang paling bagus, tadi bila aku tidak membongkar rahasianya, boleh jadi dia akan memalsukan diriku. Ya, tatkala itu aku benar-benar menyangka dia sebagai dirimu, kata Chi Hoa dengan tertawa. Cuma, bila dia memang ingin menipu diri aku, buat apa dikala Tian Mo Kau Chu melarikan diri, segera ia terus mengudak keluar. Ehem, waktu itu aku malah menyangka engkau sudah tidak guberis padaku lagi. Si Iei terguncang perasaannya mendengar suara Chi Hoa yang penuh kasih mesra itu, pikirnya. Aha, sudah sekian tahun lamanya ternyata dia masih belum melupakan daku. Ketika berpaling sekilas terlihat Kang Lama lagi memandangi dirinya dengan tersenyum penuh arti. Cepat si Iei tenangkan diri, lalu berkata, waktu itu mungkin dia sudah mengetahui diriku, bisa juga dia merasa tidak gampang hendak menipu engkau, maka sasarannya dialihkan kepada diri Tian Mo Kau Chu itu. Bicara sampai di sini, Pek Eng Kiat telah kembali dan melapor pada Kok Chi Hoa, obat penawar itu ternyata sangat mujarab. Habis minum obat itu, Chia Suso dan Kamsute lantas siuman, bahkan Kamsute menggembor katanya perutnya sangat lapar dan minta diberi makanan. Melihat gelagatnya, besok pagi mereka sudah dapat semibuh semua, dengan perantaraanku mereka ingin menyampaikan terima kasih kepada Kim Tai Hiap. Pak Heng, tiba-tiba Kang Lama berbangkit, harap kau membawa aku pergi menjenguk mereka. Kamsu Heng telah bantu aku sekali serangan musuh, itu semua dengan dia mewakili aku terluka. Aku sangat tidak enak hati. Segera Kim Si I juga menyatakan akan ikut, tapi Kang Lama lantas mencegah, katanya, menilik orang sakit tidak boleh terlalu ramai. Silahkan Kim Tai Hiap duduk dulu di sini sebentar, maafkan aku tidak mengawani lagi di sini. Si I lantas tahu maksud bekas kacung itu, ia tertawa dan tidak bicara lagi. Setelah Kang Lama dan lain-lain sudah keluar, di dalam kamar hanya tinggal Si I dan Chi Ho A berdua. Untuk sejenak mereka hanya saling pandang termangu, perasaan mereka yang bergolak tapi penuh seribu kata itu entah kira bagaimana harus saling mengutarakan. Selang agak lama, Chi Ho A mendehem sekali lalu menanya perlahan, si I E, baik-baikkah selama beberapa tahun ini? Baik-baik saja, sahut si I E. Selama beberapa tahun ini aku berkelana ke segala penjuru hidupku sudah terasa biasa juga. Apa engkau meihat ada sesuatu perubahanku? Tampaknya engkau jauh lebih sabar dan tenang lagi dari ada dulu, mungkin juga tidak suka main ugal-ugalan lagi seperti dulu bukan tanya Chi Ho A tertawa. Hanya kadang-kadang saja aku masih mempermainkan orang, cuma rasa dendamku kepada kehidupan manusia ini sudah hilang, sahut si I E tertawa. Dan bagaimana dengan engkau, selama ini apakah juga baik-baik saja? Mula-mula waktu menjabat Chi Yang Bun aku merasa kikuk, tapi kinipun sudah biasa, sahut si Ho A. Dan menurut kau, apakah aku juga ada sesuatu perubahan? Agaknya kau lebih pendiam lagi daripada dulu, seakan-akan segala sesuatu sudah terpikir masak-masak sebelumnya hingga orang menaruh penuh kepercayaan padamu, Ujar si I E. Dahulu aku terlalu banyak memikirkan urusan pribadiku, dikala aku dihadapkan kepada siksaan batin atas nasibku, aku menjadi lebih pendiam, kata Chi Ho A. Tapi kini aku gunakan guruku sebagai teladan, pikiranku melulu kucurahkan pada usaha perkembangan Binsan P saja. Memupuk angkatan muda, mendidik calon-calon ksatria agar kelak bisa menghadapi musuh penjajah dengan penuh tenaga. Aku tidak berani yakin usahaku akan berhasil. Tapi pada suatu hari, cita-citaku itu pasti akan terkabul, yaitu mengenyahkan penjajah. Memulihkan tanah air. Karena jiwaku mendapat tempat yang benar, itu berarti aku telah dapat menemukan hidupku. Ucapannya itu secara tidak terang menyatakan perasaannya yang tangguh bahwa dia sudah bertekad akan menjadi ketua Binsan P hingga hari tua. Terhadap sengketa asmara di masa lalu, ia pandang sebagai impian belaka yang telah lenyap sirna. Sebenarnya perasaan si Ie rada pedih berhadapan dengan bekas kekasihnya itu, tapi demi mendengar pernyataan Cihua itu, pikirannya menjadi lapang, tanpa merasa ia pegang kencang-kencang tangan nona itu dengan mesra. Itulah persepakatannya cinta murni, persepakatan perasaan yang suci, mereka berjabatan tangan dengan kencang dan lama sekali, tiada perasaan lain dalam sanubari mereka kecuali rasa bahagia. Cihua aku harus berterima kasih padamu, kata si Ie kemudian. Terima kasih apa tanya Cihua. Seorang diri aku terombang ambing di lautan lepas sana, terkadang aku menjadi berduka dan putus asa, seakan-akan hidup di dunia sudah tiada arti apa-apa lagi. Dalam keadaan demikian, aku lantas teringat padamu. Dan pikiranku lantas kuat dan teguh kembali. Ketika aku dikurung di dalam kamar batu oleh Buntocu itu, daripada disebut dia memaksa diri melatih ilmu silatku yang sudah berhasil sekarang ini, lebih tepat dikatakan adalah berkat dorongan dirimu. Sebab aku teringat pada harapan yang pernah kau percayakan padaku, maka aku telah bertekad meyakinkan ilmu silatku dan meloloskan diri dari kurungan musuh aku merasa masih perlu hidup di dunia ini untuk berbuat sesuatu yang berarti bagi Nusa dan bangsa. Maka dari itu, selama beberapa tahun ini biarpun, rasaku sangat jauh berpisah darimu, tapi sesungguhnya kita berada sangat dekat, jauh di mata dekat, di hati. Aku pun demikian, aku pun terkenang padamu setiap hari, sahut sihoa. Sering aku kuatirkan dirimu, kuatir karena perasaanmu yang terguncang itu takkan bisa menguasai dirimu sendiri, sekali kebentur pada peristiwa yang memukul perasaan, mungkin bisa meletus bagai letusan gunung berapi hingga akhirnya membakar diri sendiri, tapi kini telah merasa lega, karena diibaratkan seseorang anak kecil, sekarang engkau sudah dewasa. Sifatmu sudah lebih tenang dan pendiam. Aku percaya engkau takkan berbuat apa-apa yang ugal-ugalan lagi. Si E, aku mengucapkan selamat atas berhasilnya engkau melatih ilmu silat yang tiada taranya itu, nyata engkau tidak mengecewakan harapan mendiang guruku yang dipercayakan padamu. Setelah saling mengutarakan isi hati masing-masing, saling mengerti, kedua orang terasa bertambah lebih mendalam, persepakatan perasaan mereka telah terpupuk lebih tinggi. Sudah tentu persepakatan perasaan demikian adalah apa yang dibayangkan Kang Lam. Dalam harapan Kang Lam ialah mengharapkan mereka berdua bisa rujuk kembali sebagai sepasang kekasih teladan, namun kini persepakatan perasaan mereka sudah jauh lebih murni, lebih tinggi daripada hubungan cinta kasih umumnya. Kesudahan demikian mungkin akan mengecewakan Kang Kam tapi apa biaya dia dapat memahami perasaan mereka, tentu dia akan merasa bahagia juga bagi mereka. Begitulah kedua orang saling pandang dengan bungkam, sampai ih teringat dengan segala sesuatu dan menanya pula, Cihua, tadi kau menanyakan tentang KH Ugiam yang tinggal di Tiong Bokoan itu. Katamu ada sesuatu yang ingin tanya padaku urusan apakah itu coba terangkan sekarang. Si Ie, biarlah kau kenalan dulu dengan putriku ujar Cihua. Putrimu si Ie menegas dengan metu, terbelalak. Sejak kapan dan dari mana engkau mempunyai putri? Ia adalah anak piatu yang dibawa kemari oleh eksuheng dari rumahnya KH Ugiam, tutur Cihua. Oh, kiranya adalah anak pungutmu, baru sekarang si Ie paham. Dalam pada itu anak perempuan itu sudah disuruh keluar oleh kok Cihua. A. Lian Ji, lekas memberi hormat kepada Kim Pepeh, kata Cihua segera. Bocah itu memandang si Ie dengan metu membelalak lebar, katanya tiba-tiba, apakah engkau itulah Kim Pepeh sering ibu, dan para bibi membicarakan dirimu, katanya engkau ada orang yang paling pandai di dunia, betul tidak? Di luar langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada orang pandai. Hanya berdasarkan sesuatu kepintaran, tiada seorang pun berani mengatakan paling pandai di dunia ini. Ujar si Ie dengan tertawa sambil tanpa berkedip memandanginya terus. Bocah itu, tiba-tiba sinar matanya mengunjukkan rasa heran, hingga kok Cihua merasa aneh. Lian Ji, coba kau mainkan sejurus Sian Li Chiang di hadapan Kim Pepeh, kata Cihua. Tapi belum bocah itu melakukan perintah itu, si Ie telah berkata, anak ini mempunyai bakat melatih silat pembawaan, biarlah ku berikan semacam hadiah perkenalan padanya. Habis berkata, ia lantas mengeluarkan sejilid buku yang sangat tipis. Apakah itu tanya Cihua? A. Ilmu silatku yang telah berhasil ku yakinkan, aku belum sempat menyusunnya secata teratur, maka aku pun belum sempat menulisnya di dalam buku ini demikian si Ie menerangkan. Namun tentang latihan-latihan dasar sudah selesai ku tulis dua pasal. Ini adalah pembauran dan ilmu silat rahasia Kyao Pak Beng yang bagus itu dengan inti sari luekang dari Tian Sanpei. Sebenarnya Xiao Yang Xin Kang dari gurumu itu adalah luekang tulen dari aliran suci. Cuma bagi orang yang mulai belajar silat sebelum mencapai tingkatan tertentu selama beberapa tahun, susah melatihnya. Sebaliknya ilmu silat ciptaanku ini dapat dibandingkan dengan ilmu ajaranmu itu boleh dikata lain jalan tapi satu tujuan. Bagi orang yang mulai belajar akan lebih mudah diikuti dan waktunya juga lebih cepat. Cih Ho A, kalau dibicarakan, kitab ini sebenarnya adalah milik keluargamu, kini biarlah aku menyerahkan kembali padamu sebagai hadiah perkenalanku untuk puterimu ini. Apa yang dikatakan milik keluargamu oleh Kim Si Ie itu memang beralasan. Sebab kitab tinggalan Kiao Pak Beng dahulu ada sebagian jatuh di tangan ayahnya Kok Cih Ho A, yaitu Beng Sintong. Kemudian Beng Sintong memberikan kitab itu kepada Cih Ho A dan oleh Cih Ho A diserahkan pula kepada Kim Si Ie. Dan kini di antara hasil karya ilmu silat Kim Si Ie itu ada sebagian besar adalah bersumber pada Bikeng Pit Kip atau kitab rahasia ilmu silat tinggalan Kiao Pak Beng itu. Mendengar itu, dengan sendirinya perasaan Kok Cih Ho A tersinggung juga, tapi karena pemberian itu adalah hadiah. Perkenalan UU untuk puterinya, maka ia pun menerimanya dengan baik. Kim Pe Peh, kau sungguh baik sekali, kata Kok Tiong Lian. Menurut Toh Su Peh, katanya engkau tidak mempunyai rumah, selamanya berkelana kemana-mana. Kenapa engkau tidak mau tinggal saja di sini? Si Ie tertawa, sahutnya, aku adalah sobat baik ibumu, biarpun tidak tinggal di sini, selanjutnya aku tentu akan sering-sering kemari. Sementara itu Kang Lem masih belum nampak kembali, maka Cih Ho A berkata, Lian Ji, pergilah kau ke tempat Kam Su Siok, panggil Kang Siok Siok ke sini, sudah hampir waktunya makan. Dan sesudah Kok Tiong Lian pergi, Cih Ho A berkata pula, Si Ie, tadi kau pandang Lian Ji dengan keheran-heranan, apakah kau melihat sesuatu yang aneh pada dirinya? Dia tentunya bukan puterinya KH U Giam sendiri. Sebab kelihatannya dia tidak mirip anak bangsa Han kita, ujar si Ie. Pandanganmu memang tak salah, sekali liatkah sudah bisa menerkanya, kata Cih Ho A. Dia adalah anak piatu yang tidak diketahui asal-usulnya hingga sekarang dan KH U Giam membawanya kembali dari luar perbatasan barat. Si Ie bersuara heran sekali, lalu termangu tidak bicara seakan-akan makin tenggelam dalam rasa herannya. Cih Ho A menjadi heran juga, tapi herannya disebabkan sikap Kim Si Ie itu. Sebab, kalau cuma memberdakan warna rambut yang kemerah-merahan dan biji matanya yang agak hijau-membiru, tidaklah sukar untuk mengetahui bahwa kok Tiong Lian bukan anak bangsa Han. Jika begitu, apa yang diherankan Kim Si Ie itu tentunya tidak melulu urusan si anak itu tapi masih ada sebab-sebab lain. Lantas sebab apa? Maka kira si Ie kemudian berkata, coba kau ceritakan dahulu bagaimana caranya KH U Giam membawa pulang anak ini. Di balik kata-katanya ini seakan-akan ia pun mempunyai sesuatu hal yang ngerat sangkut pautnya dengan urusan bocah itu dan akan diceritakan pada kok Cih Ho A nanti. Segera kok Cih Ho A menceritakan sebagaimana Ek Tiong Bo telah diundang oleh KH U Giam, lalu orang si KH U itu memahon suka menerima anak piatu itu, tapi Ek Tiong Bo merasa tidak leluasa memiarannya, maka kemudian anak itu diserahkan pada dirinya sebagai anak pungut. Tapi karena Cih Ho A sendiri ingin lekas tahu apa yang akan si Ie ceritakan padanya, maka penuturannya tentang KH U Giam itu hanya diuraikan secara garis besar saja kejadian-kejadian yang bersangkutan masih banyak yang belum diceritakan. Habis mendengar, tiba-tiba si Ie bertanya, apakah anak perempuan masih mempunyai seorang saudara sekandung? Tentu saja Cih Ho A terperanjat, sebab antara lain hal ini belum lagi dia ceritakan tadi, maka cepat ia menjawab, Ya betul aku lupa memberitahukan padamu tadi. Dia memang mempunyai seorang saudara kembar yang dipiara oleh Yap Kun San di Tanliukan. Eh dari mana engkau mengetahui? Coba katakan dulu di mana Yap Kun San itu sekarang tanya si Ie. Sudah dibunuh orang, yaitu dalam waktu hampir bersamaan dengan meninggalnya KH U Giam, Sahut Cih Ho A. Siapa pembunuhnya tiada seorang pun yang tahu. Kemana perginya anak pungutnya juga tiada yang tahu. Hi ada. Apakah tentunya ada sesuatu yang kau ketahui mengenai diri bocah itu? Namun si Ie geleng-geleng kepala katanya, terhadap urusan KH U Giam dan Yap Kun San serta diri kedua anak ini, sedikitpun aku tidak tahu. Tapi demi mendengar ceritamu tadi aku menjadi ingat pada sesuatu yang pernah dengar. Pada waktu itu karena aku ingin mencari tahu asal usul Tianmo Kau Chu, aku pernah berdiam buat sementara waktu di suatu negeri kecil di lereng gunung Agu demikian tutur si Ie lebih jauh. Negeri itu adalah sesama suku Masar dengan Tianmo Kau Chu. Di sana aku mendengar cerita penduduk setempat bahwa raja mereka sedang menguber-uber jejak dua putara puteri dari raja yang lebih dulu. Kiranya raja mereka yang sekarang adalah bekas perdana menteri dari raja sebelumnya itu. Empat tahun yang lalu raja baru ini telah melakukan kudeta. Raja Lama dan permaisurinya dibunuh, lalu naik tahta sendiri untuk keselamatannya. Dia pikir babat rumput harus sampai akar-akarnya maka putera puteri raja lama sedang diselidiki kemana perginya. Dari percakapan rakyat negeri itu aku dapat menarik kesimpulan bahwa raja lama rasanya lebih mendapat simpatik rakyat jelata daripada raja baru itu. Jika demikian, Masakah Lian Ji adalah puteri raja negeri Masar Ujar Chi Hoa. Tetapi menurut cerita bocah itu, lapat-lapat ia masih ingat sewaktu kecilnya bukan tinggal bersama dengan keluarganya. Diam-diam ibunya hanya pernah datang menjenguknya sekali, bahkan datang di waktu malam kekemah yang dia tinggal itu, malahan tidak berani mengatakan siapa dirinya kepada bocah itu. Apakah sebabnya bisa begitu? Bukankan tatkala itu ayahnya masih menjadi raja dan belum digulingkan oleh perdana menterinya. Ya, sudah tentu anak ini belum pasti adalah puteri raja negeri Masar yang dulu itu. Mungkin kejadian itu hanya suatu. Kebetulan saja. Raja itu mempunyai sepasang putera puteri kembar, sahut si I.E. Tadi kau bilang bahwa raja itu dibinasakan pada empat tahun yang lalu tanya Chi Hoa. Benar, sahut si I.E. Chi Hoa memikir sejenak, lalu berkata pula, dan ini kembali suatu kebetulan lagi. Menurut kisah yang diceritakan Lian Ji, ia bilang pada empat tahun yang lalu, di padang rumput sana seperti pernah juga terjadi sesuatu malapetaka yang menimpa tempat tinggalnya, justru pada waktu itulah dia dibawa pulang oleh K.H.U. Giam dari padang rumput sana. Di antara berbagai suku bangsa di daerah perbatasan barat sana, suku Masar lebih mirip bangsa Han daripada suku-suku lainnya. Umumnya anak perempuan mereka cantik-cantik dan puteri pungutmu memang lebih mirip anak seorang Masar, ujar si I.E. Jika demikian urusannya menjadi lebih mendekati lagi, kata Chi Hoa dengan tertawa. Apabila Lian Ji memang benar puteri raja, aku tentu tidak berani menerimanya sebagai anak. H.M.M., mengenai Raja Masar yang dulu itu, apakah kau masih tahu lebih banyak? Dia paham ilmu silat atau tidak? Tentang hal itu, aku tidak tahu, sahut si I.E. Cuma suku bangsa di padang rumput sana memang mahir menunggang kuda dan pandai memanah, terutama sebagai pemimpin, misalnya kepala suku atau kepala negara, tentu harus lebih pandai dan pada orang lain. Biasanya raja atau kepala suku di sana kalau berburu mereka selalu mendahului di depan daripada pengiringnya. Tidak seperti raja di Tiongkok sini yang selalu mengeram di dalam istana. Maka tentang kepandayan. Menunggang kuda dan memanah Raja Masar yang dulu itu, kukira juga tidak rendah. Yang kemaksudkan bukanlah kepandayan-kepandayan yang tiada artinya itu, tapi adalah ilmu silat seperti dilatih oleh kalangan bulim kita di sini, kata Chi Hoa. Untuk apa engkau ingin mengetahui soal itu tanya si I.E. Maka Chi Hoa lantas memberitahu tentang biji kancing dari baju kapas yang dipakai kok Tiong Lian. Bahwasannya kancing itu adalah Tian Simchok atau batu inti bumi yang mempunyai kasiat sangat mustajap untuk melatih luwekang. Segera Kim Si'eh paham apa yang dimaksudkan pertanyaan kok Chi Hoa tadi, katanya, yah, memang benar, kalau tiada mempunyai alas dasar yang kuat ilmu silatnya dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas, pasti takkan mengetahui bahwa Tian Simchok itu adalah semacam benda mestika, pula takkan paham kera bagaimana menggunakannya. Tapi menurut dugaanku, Raja Masar yang lama itu rasanya tidak mungkin adalah seorang guru besar dalam ilmu silat. Nyata dari pembicaraan mereka, terang ada beberapa titik perbedaan yang mencurigakan, tapi banyak juga tempat-tempat yang cocok satu sama lain. Namun kok Tiong Lian itu sebenarnya Putri Raja Masar yang dulu atau bukan, mereka belum berani menarik kesimpulan yang pasti. Apabila dia adalah seorang Putri Raja, meski kedudukannya agung, tapi kesulitan yang bakal menimpa dirinya tentu juga akan banyak, demikian kata Kok Chi Hoa kemudian dengan tersenyum getir. Ya, harap saja semoga nasibnya tidak seperti diriku. Sayang, aku hanya sekedar paham bahasa percakapan negeri-negeri barat sana, tapi tak paham tulisannya, kata si Iei. Jika kau ingin tahu dengan pasti asal lusul Lian Ji itu, mungkin harus menunggu kedatangan Tan Tian Ih, biar dia membacakan tulisan di atas kulit kambing itu. Untuk mana, aku akan pergi mencarikan dulu putranya Kang Lem, habis itu aku akan pergi mengundang Tian Ih kemari. Bicara tentang Kang Lem, Kok Chi Hoa memandang keluar, ternyata cuaca sudah larut. Katanya dengan tertawa, kenapa si bocah tolol itu belum kemari? Jangan kasalahkan dia ujar si Iei maksudnya adalah baik, mungkin dia mengira banyak kata-kata hati kita yang perlu dipecahkan. Baru berkata sampai di sini, tiba-tiba suara Kang Lem sudah terdengar di luar Kim Tai Hiap, kembali ada kejadian yang aneh lagi. Menyusul mana segera terdengar juga suara seruan Kok Tiong Lian, Mak, bibi Cheng Yan datang menjenguk engkau. Kang Lem, ada urusan apa selalu kau suka gembar-gembur kata si Iei dengan tertawa. Pengah berkata, tampak Kok Tiong Liari sudah berlarian masuk dengan lincahnya, menyusul di belakangnya seorang nikoh tua yang dikenal Kim Siih sebagai sucinya Kok Chi Hoa, namanya Cheng Yan. Cheng Yan mengetuai kelenting Hyok Ong Byo di kaki gunung itu, melihat kedatangan Seng Suci, Chi Hoa rada heran, tanyanya bukankah hari ini adalah hari perayaan hari lahir Hyok Ong? Di kelentingmu tentu cukup sibuk, kenapa kau malah sempat datang kemari malam ini? Haa Kang Lem, Ucapanmu tadi memang benar juga, kedatangan Suci memang rada luar biasa. Sudah lebih setengah jam aku datang di sini, tutur Cheng Yan. Lebih dulu aku telah pergi menjenguk keadaan Chia Suso dan Kamsute, Aai, sungguh tidak nyana di sini juga sudah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Hi, ada terjadi apa di Yok Ong Byo? Tanya Chi Hoa terkejut. Itu dia aku tidak gembar-gembur tanpa alasan toh, Kim. Tai Hiap kata Kang Lem yang sudah berada di situ juga. Maka Cheng Yan menjawab, di Yok Ong Byo sih tidak terjadi apa-apa, cuma beberapa pemburu yang telah diketemukan hal-hal yang luar biasa, ada beberapa pemburu telah dilukai oleh orang hutan raksasa. Aneh, sekitar Binsan sini, dari mana terdapat orang hutan raksasa ujar Kok Chi Hoa heran? Memang betul, selamanya di pegunungan Binsan tidak pernah diketemukan orang hutan raksasa. Kedua ekor orang hutan yang melukai mereka itu adalah bawaan orang lain, Tutur Cheng Yan. Lalu ia pun menceritakan sesuatu kejadian yang sangat aneh dan jarang terdengar. Kiranya di sekitar Yok Ong Byo itu terdapat belasan keluarga pemburu. Kemarin malam tiba-tiba mereka mendengar suara aman binatang-binatang buas. Di pegunungan Binsan memang ada harimau, maka tidak perlu diherankan. Yang aneh adalah suara oman harimau itu seakan-akan memenuhi seluruh gunung, kedengarannya ada beratus-ratus jumlahnya. Padahal hidup harimau biasanya tidak suka bergerombol, bahkan paling akhir ini jumlahnya makin berkurang. Pemburu Pemburu yang mencari jejak harimau sudah mengalami kesukaran. Tapi kini dari suaranya, sudah muncul beratus-ratus banyaknya. Pemburu-pemburu di Binsan itu adalah ahli-ahli turun-temurun. Serentak mereka mengumpulkan 40-50 laki-laki yang kuadaan siapkan panah berbisa yang lihai serta lembing tajam sebagainya, lalu beramai-ramai naik ke atas gunung untuk buru harimau. Maka terjadilah hal-hal yang luar biasa dan aneh demikian tutur Cheng Yan. Baru mereka masuk ke hutan, segera nampak harimau berlari serabutan dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan cekatan segera pemburu-pemburu itu mencegat harimau yang terpencil dari kawan-kawannya terus mulai mengerjakan senjata-senjata mereka dipanah dan ditombak, hingga beberapa ekor di antaranya lantas menggeletak roboh. Dan selagi pemburu-pemburu itu hendak menyeret palang hasil buruannya itu, tiba-tiba terdengan auman sejenis binatang yang aneh, begitu keras gerungan suara itu hingga mirip guntur di siang bolong yang memekatkan telinga dan mendebarkan jantung, jauh lebih menakutkan daripada auman harimau. Dan pada saat itu juga tahu-tahu muncul dua ekor binatang aneh yang berdiri dengan kaki belakang mirip manusia raksasa, bermulu kuning emas, sekali dia menggerung dengan keras, semua harimau yang berlarian itu lantas mendekam semua di tanah dengan jinak. Melihat itu, para pemburu menjadi ketakutan, mereka menghujani kedua binatang aneh itu dengan panah berbisa dan tumbak yang mereka bawa, tapi binatang-binatang aneh itu ternyata berkulit sekuat baja, tidak mempain oleh senjata-senjata dan panah-panah yang mengenai tubuh mereka semua terpental jatuh. Binatang aneh itu bukan orang hutan tapi namanya Kim Osoan, kata si Ie tiba-tiba. Apakah Kim Taihya pernah melihat binatang aneh itu? Tanya Ceng Yan. Kira kita sepuluh tahun yang lalu, aku pernah melihat dua ekor Kim Osoan di suatu pulau. Binatang itu suka makan otak dan sum-sum dari harimau dan singa. Sebab itulah, harimau kalau melihat Kim Osoan, seperti tikus ketemu kucing. Ehem, sungguh aneh, di binsan bisa muncul dua ekor Kim Osoan. Benar-benar kejadian yang terlalu aneh. Malahan kejadian selanjutnya jauh lebih aneh lagi, kata Ceng Yan. Ketika para pemburu melihat senjata-senjata mereka tidak mempan melukai binatang-binatang aneh itu, mereka menjadi ketakutan. Sekali berteriak, beramai-ramai mereka lantas melarikan diri. Tapi kedua ekor binatang aneh itu ternyata cepat luar biasa, rupanya mereka menjadi murka karena dipanah dan ditumbat, segera mereka mengerung-gerung gusar terus mengudak dan mencakar orang. Dasar hati Kok Chi Hoa sangat telas asih, dengan kuatir ya lantas tanya, adakah di antara pemburu itu terbinasa? Syukur belum ada, sahut Ceng Yan. Sebab di saat kedua binatang aneh itu mulai menganas, sekonyong-konyong terdengar suara suitan panjang sekali, lalu ada orang membentak, hanya boleh membunuh harimau, tidak boleh membunuh begitu saja pada manusia. Aneh bin heran, seketika kedua binatang aneh itu mirip binatang piaraan di rumah, dengan jinak mereka menurut apa kata-kata majikan mereka itu tidak mengamuk lagi. Orang macam apakah itu sanya si Iei? Para pemburu hanya mendengar suaranya, tapi tidak melihat orangnya, sahut Ceng Yan. Pulau waktu itu mereka sedang menyelamatkan jiwa masing-masing, mana sempat untuk mencari tahu siapakah yang membentak itu. Untung juga orang itu keburu mencegah tepat pada waktunya hingga tidak jatuh korban jiwa manusia. Namun begitu, toh sudah ada belasan orang yang terluka oleh cakaran. Lalu kemana kedua ekor binatang aneh itu? Tanya Cihua pula. Setelah berhenti mengudak para pemburu, segera binatang aneh itu melanjutkan buruannya kepada kawanan harimau, tutur Ceng Yan. Mereka menggiring kelompok-kelompok harimau yang lari serabutan di pegunungan itu untuk berkumpul di suatu tempat, sungguh hebat sekali, mirip bocah angon bebek yang menggiring binatang piaraannya, lalu menggiring pergi melintasi lereng-lereng gunung. Semua orang terkesiap oleh cerita luar biasa itu, segera pekengkiat bertanya, orang itu entah orang baik-baik atau jahat, kalau kedua binatang aneh itu masih bercokol di pegunungan kita ini, keamanan tentu akan selalu terganggu. Cihang Bun, bagaimana pendapatmu dalam hal ini? Pemburu-pemburu itu harus ditolong dulu kemudian kita akan mencari jejak orang kosan dan kedua binatang aneh ini. Kita tanya maksud kedatangannya, lalu ambil keputusan demikian Cihua mengatur. Cihang Yan Suci, apakah luka pemburu-pemburu itu parah? Luka mereka serupa semua, yaitu tulang pundak di cakar remuk, sahut Cihang Yan. Aku sudah membubuhkan obat di luka mereka, mungkin tidak membahayakan jiwa mereka, cuma aku kekurangan obat penyambung tulang, makanya malam ini aku datang kemari, harap Cihang Bun suka kirim. Beberapa saudara lain untuk membantu memberi pertolongan. Kok Cihua tahu kalau tulang pundak yang remuk itu tidak lekas ditolong, lewat sehari malam, tentu tidak bisa disambung kembali. Segera ia berkata, baiklah, pertolongan tidak bisa ditunda-tunda, sekarang juga harap Pek Suheng, membawa serta beberapa sute lain yang paham ilmu menyambung otot dan tulang ikut Cihang Yan Suci ke sana, para pemburu itu hidup dari kesehatan mereka, kalau cacat celakalah mereka. Sudah banyak juga peristiwa-peristiwa aneh yang pernah kulihat, tapi selamanya belum pernah, mendengar bahwa ada binatang yang suka mencakar tulang pundak manusia demikian Kang Lem menggerundel sendiri. Jika benar-benar begitu terang kedua binatang itu mirip tokoh lihai dalam bulim. Wah, lebih celaka lagi bahwa mereka kebal terhadap senjata, bisa ilmu silat juga, untuk melawannya pastilah sangat susah. Dengan menggerundel sendiri, maksud Kang Lem ialah ingin memancing Cihieh supaya bicara, tapi ternyata Kim Cihieh sedang tenggelam dalam lamunannya sambil memandang keluar jendela dengan termangu-mangu. Terhadap gerundelan Kang Lem seakan-akan tak didengarnya. Kiranya Kim Cihieh menjadi teringat pada peristiwa 10 tahun yang lalu, tatkala itu ia bersama Le Seng Lem keluar lautan untuk mencari kitab tinggalan Kiao Pak Beng, justru di pulau gunung api yang pernah ditinggali Kiao Pak Beng itulah mereka telah bertemu dengan pamannya Le Seng Lem, yaitu Lehun Kuwi. Di sana untuk pertama kalinya juga mereka melihat binatang Kim Mo Soan adalah piaraan Lehun Kuwi. pilihainya bukan kepalang, bahkan salah seorang daripada empat gembong iblis dari Tibet, yaitu Seng Ching Nip yang datang ke pulau berapi itu berbarengan dengan Kim Si Ih, telah binasa dicakar salah seekor Kim Mo Soan yang jantan itu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.